Kisah pedang bersatu padu jelit 12. Beruntung buat Kiam Hang di dalam halnya ilmu ringan tubuh, ia menang unggul dari jago pedang itu, maka juga, ia dapat berlari-lari, kalau sudah terdesak, baru ia melayani mengadu kepandayan. Ia terus menggunakan siasatnya ini lari dan melawan dan lari. Maka juga Chong Hei mesti terus mengejar sampai belasan li tanpa hasil. Bukan main panasnya hati Chong Hei. Dia saban-saban ditinggal lari sejarak beberapa tombak. Kalau dia sudah paksakan berlari keras dan berlompatan, baru dia dapat menyandak, atau setelah itu kembali dia ditinggal lari. Kiam Hang menang ringan tubuh, ia kalah tenaga dalam, inilah berbahaya untuknya. Lama-lama, ialah yang menjadi letih terlebih dulu. Yang Chong Hei bermata tajam, dia melihatnya, berbareng mendongkol, dia agirang. Nona Liong, kau sudah letih berlari-lari katanya sambil tertawa nyaring. Aku lihat, baiklah kau beristirahat dulu. Marilah duduk, untuk kita memasang ngomong. Aku hendak menanya kau, apa perlunya kau mencari citim kau cu. Kau omonglah terus terang. Jikalau tidak, apabila sebentar kau terjatuh ke dalam tanganku, kau nanti menderita. Benar-benar Kiam Hang menghentikan larinya. Tapi ia membungkam, dan ketika Chong Hei dapat menyandak dan berada dekat dengannya, sekonyong-konyong ia menikam. Chong Hei terkejut. Ia tidak menyangka si Nona dapat berlaku demikian. Ia berkelit, tidak urung ujung bajunya kena juga tersontek pedang. Ia menjadi mendongkol. Bagus, ia teriaknya. Kau berani mengadu jiwa denganku. Kiam Hang terus membungkam, terus ia menyerang. Tiga kali saling susul ia menghajar dengan jurus-jurus burung walet menggurat pasir, biang lelap putih menutupi matahari, dan burung garuda emas mementang sayap, setiap kalinya bertambah hebat. Ia tahu ia bakal kalah tenaga, maka itu daripada kena ditangkap musuh, baiklah ia berlaku nekat. Juga di dalam ilmu pedang. Nona Leong tidak kalah dari Chong Hei, ia melainkan kalah tenaga dalam, kalah. Waktu latihan, maka juga, berselang 30 jurus, dari pihak yang diserang, Chong Hei berbalik melakukan penyerangan membalas. Sebab tidak mau dia menjadi si pembela diri saja. Dengan pedangnya yang panjang, dia lantas menyerang, dia mendesak. Kian Hang menjadi repot. Ia pun sudah letih. Maka napasnya lantas memburu keras. Terpaksa ia menggunakan siasat tadi, ia berkelit dan lari, melawan pula, lari lagi. Hanya kali ini, disebabkan keletihannya itu, larinya menjadi kurang pesat, hingga keadaan mereka menjadi berimbang. Terus-menerus mereka bertempur sambil berlari-lari, main kejar-kejaran. Tidak lama tibalah mereka di lareng gunung. Di situ ada sebuah kuil kecil. Yang Chong Hei tidak mau membuat terkejut penghuni kuil itu, kuatir penghuni itu keluar, maka dengan mengempos semangatnya, dia lari keras sekali, lantas dia berlompat mendahulukan, guna memegat jalan lari si Nona. Dengan sikapnya ini juga dia hendak mencegah Nona itu dapat lari ke dalam kuil. Pertempuran berjalan lagi dari 10 jurus sampai 20 jurus. Kian Hang telah bermandikan keringat. Sekarang ia lelah bukan main. Sekarang ia cuma dapat menangkis, tidak dapat membalas menyerang. Yang Chong Hei mengetahui itu, dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tanyanya, mengejek. Sekarang kau telah mengisah filihaiku, bukan? Maka tidaklah gunanya kau berlaku nekat juga. Baiklah dengan manis kau letaki pedangmu. Mari kita berduduk, untuk berbicara. Apakah kau tidak ketahui citim kau ju itu kakak? Seperguruanku, mau apa kau mencari dia? Daripada kau menanyakan keterangannya Bang Tong, lebih baik kau menanyakan padaku. Kian Hang bagaikan baru sadar. Benar katanya dalam hati. Kenapa aku lupa? Citim kau ju toh murid yang diusir dari Cihai Etojin, maka tetaplah dia menjadi saudara seperguruan dari Yang Chong Hei. Kenapa sekarang aku tidak hendak mencoba mengorek keterangan dari mulutnya bekas Chong Koan ini? Ia tidak bersangsi untuk mengambil putusan. Ia lantas berkata, aku tidak percaya citim kau ju suka berurusan denganmu. Dia telah meracuni Bang Tong hingga binasa, kau sebaliknya membantu Bang Tong. Bukankah kamu berdua telah putus perhubungan kamu sebagai saudara-saudara satu perguruan? Mana bisa kau ketahui tentang di mana adanya citim kau ju sekarang? Haha, kupingmu tajam kata Chong Hei tertawa. Nyata kau dapat mengetahui urusan di kalangan perguruan kami. Kau mendapat tahu demikian banyak, mengapa kau tidak ketahui juga bahwa kali ini dia datang ke utara atas undanganku? Kau bilanglah, perlu apa kau mencari dia? Jikalau kau memberitahukan, nanti aku ajak kau kepadanya. Benar Li Cik Chong Hei. Kiam Hang hendak memancing dia, sekarang dia yang memancing balik. Tapi Kiam Hang juga telah berpengalaman, ia tidak sudi mengasih dirinya diperdayakan. Kedua orang itu menjadi tidak mendapat kecocokan, maka kesudahannya, mereka bertempur pula. Kiam Hang tungkulan bicara, perhatiannya terpecah, lantas ia jatuh di bawah angin, hingga beberapa kali ia menghadapi serangan-serangan yang membahayakan, terus ia kena didesak. Apakah kau masih tidak mau menyerah kalah? Tanya Chong Hei kemudian sambil tertawa lebar. Kata-kata ini disusuli tabasan yang hebat sekali. Kiam Hang berdiam, ia cuma menangkis. Tapi ia terperanjat. Pedangnya kalah dari senjata musuh dan kena terpapas bercacat. Ah, kiranya kaulah yang Chong Hei. Bagus. Memang aku tengah mencari kau. Tiba-tiba saja terdengar suara orang berkata-kata itu, yang nadanya dingin. Chong Hei terperanjat. Dia lihat tetapi dia tidak tahu datangnya orang, yang dengan mendadak sudah berada di hadapannya. Dia melihat seorang muda dengan baju kuning, usianya mungkin belum 20 tahun. Dia heran, karena dia tidak kenal pemuda itu, dia rasa dia belum pernah melihatnya. Maka dia lantas mendesak mundur pada si nona, lantas dia berdiri diam dengan melintangi pedangnya di depan dadanya. Kau siapa? Kau murid siapa? Dia tanya bengis. Perlu apa kau mencari aku? Aku murid siapa, kau tidak perlu campur tahu menyahut anak muda itu, tetap dingin. Aku maukah segera berlalu dari sini. Dan mulai hari ini, aku larang kau mengercoki citim kau cu. Chong Hei menjadi mendongkol, dia gusar sekali. Hai, bocah yang bau susunya belum hilang dia membentak. Bagaimana kau berani menguasai aku? Siapa suruh kau biasa melakukan segala kebusukan anak muda itu membaliki? Paling baik lekas kau menggelinding pergi dari gunung Owibongsan ini dan jangankah selalu menerbitkan onar pula dalam dunia Kangou. Agaknya pemuda ini, yang rupanya belum lama masuk dalam dunia Kangou, mau beraksi sebagai orang Kangou Wulung. Nada suaranya itu seperti nada suaranya seorang Chiang Pue, seorang tertua, yang hendak memberi nasihat kepada seorang Howe Pue, seorang muda. Dengan sekonyong-konyong yang Chong Hei tertawa lebar. Anak Edan, justeru akulah yang mau kau menggelinding pergi ke rumah ibumu. Dia berseru. Itulah hancaman untuk merampas jiwa orang. Selama itu Liong Kiam Hang sudah siap sedia, ia melihat sinar matah, tajam bengis dari si orang Chiang, ia menduga orang mengandung maksud tidak baik, maka itu, ia lantas maju, dengan maksud menghalangi bekas Chong Koan itu. Tapi Chong Hei sebat luar biasa, kata-katanya itu dibarengi gerakan tubuh dan tangannya, maka juga pedangnya mendahulukan sampai ke dada si anak muda dengan pakaian kuning itu. Celakalah si anak muda jikalau ujung pedang mengenai dadanya. Bukankah ia tungkulan bicara dan nampaknya tidak bersedia-sedia sama sekali? Hati-hati berseru Kiam Hang kaget. Belum lagi Nona Liong menutup mulutnya, atau tubuh si anak muda sudah bergerak, menyusul mana terdengarlah suara traang yang keras dan lelatu api munkrat berhamburan di antara mereka. Tidak sebab luar biasa, anak muda itu sudah mengeluarkan senjatanya, ialah Puan Koampit, alat mirip palat tulis, dengan apa ia menangkis pedang. Luar biasa gerakannya itu, berlompat, mencabut Puan Koampit dan menangkis. Ia agaknya lebih gesit daripada bekas Cong Koan itu. Yang Cong He terperanjat. Ia lantas mengetahui bahwa di dalam hal tenaga dalam, ia kalah unggul. Bentrokan itu membuatnya merasa telapakan tangannya sesemutan dan sakit. Sebaliknya si anak muda pun mundur tiga tindak. Karena dia seorang liai, dia tidak menghiraukan sakitnya telapakan tangannya itu, belum lagi si anak muda dapat berdiri tegak, dia sudah lompat, untuk menyusuli menikam pula. Kiam Hang melihat itu, ia tidak berdiam saja. Ia memang sudah bersiap sedia. Maka dengan menggeraki pedangnya, ia menangkis serangan itu hingga ia dapat menggagalkannya. Si anak muda benar-benar berani. Dialah mirip apa yang disebut eneng atau gudel, ialah anak kerbau yang tak takut harimau. Dengan sebat luar biasa, dia maju pula, untuk menyerang, dengan dua batang Puan Koampit. Dia menyerang dari kiri dan kanan, untuk menggencek lawannya. Sebagai mana biasa, Puan Koampit adalah alat perhenti menotok jalan darah. Demikian si anak muda, tangan kirinya mengarah ke empat jalan darah Hongsi, Hoan Tiao, Kiliao dan Wiang dipinggang, dan tangan kanannya mencari ke empat jalan darah Koan Ki, Tiong Leng, Yao Ji dan Chong Beng, yang semuanya berbahaya. Yang Chong Hai terperanjat. Dialah seorang jago tetapi dia tidak dapat mengenali pemuda itu murid dari partai mana, saking luar biasanya ilmu menotoknya itu. Sudah begitu, Kiam Hang melanjuti serangannya, hingga dia menjadi dekepung berdua. Maka itu, biarnya diagagah, dikerubuti dua lawan yang tangguh, diarepot juga. Sesudah lewat beberapa jurus, selama mana si anak muda terus membungkam, hanya ia menyerang saja, bekas congkoan istana kaisar ini menjadi mendongkol dan gusar. Sebenarnya kau mau apa dia membentak? Apakah artinya sikapmu ini? Ada sangkut pautnya apa di antara kau dan Cittim Kau Chu? Chong Hai mau menduga orang ada muridnya Ki Hoan dan ada hubungannya sama Cittim Kau Chu, maka itu dia berkelahi dengan memasang meta, diakwatir musuh nanti menggunakan senjata rahasia yang beracun, tetapi selewatnya beberapa jurus itu, dia menyangsikan dugaannya itu. Ilmu menotok jalan darah bocah itu tidak mirip-miripnya dengan ilmu silatnya Ki Hoan. Karena itu, diakurangan kecurigaannya. Sesudah sekian lama membungkam, barang sekarang si anak muda membuka mulutnya. Perduli apa kau akan sikapku ini demikian katanya, dingin. Aku cuma mau melarang kau melakukan perbuatan busuk. Lihatlah perbuatanmu sekarang. Sekarang ini tengah malam buta rata. Mengapa kau menghina ini nona? Maka aku mesti mencampur tahu, mesti aku urus padamu. Selama bicara itu tetap si anak muda melakukan penyerangan-penyerangannya yang mengancam itu, tidak pernah ia berlaku ayal. Jikalau pertempuran dilakukan satu sama satu, baik Liong Kiam Hang maupun si anak muda mereka masing-masing bukanlah tandingan yang Chong Hei, tetapi mereka mengepung, mereka nampaknya dapat bekerja sama, mereka menang unggul. Lihatlah ilmu pedang si nona, ia cuma kalah latihan tenaga dalam dengan Chong Hei, sekarang ia dibantu si anak muda, ia dapat merangsak. Dengan berani ia mainkan pedangnya guna mendesak lawan. Mau atau tidak? Yang Chong Hei terpaksa main mundur, satu tindak demi satu tindak. Chong Hei heran hingga ia berkata di dalam hatinya, sepuluh tahun lamanya aku menutup diri, untuk meyakinkan lebih jauh ilmu silatku, siapa sangka di dalam dunia Kang Ngong telah muncul ini anak-anak muda yang liai sekali. Aku khawatir, lewat lagi beberapa tahun, bukan saja sulit untukku melindungi nama baikku, mungkin aku bakal kena dikalahkan mereka. Sudah pedangnya Kiam Hang liai, tenaga si anak muda juga tenaga baru, maka dengan toan keampitnya itu, anak muda ini dapat mendesak. Ia belum merasai keletihan seperti si nona. Kena sekonyong-konyong si anak muda berseru di waktu pertempuran berjalan sedang hebatnya itu. Dengan tangan kirinya, yang bergerak sebagai ilmu silat pedang Ngo Heng Kiam ia menyontek pedangnya Chong Hei dengan jurusnya melintang menjaga pengelari emas, berbareng dengan mana, dengan tangan kanan, ia menotok ke arah dengkul. Poan keampitnya ini dengan saling susul menggunakan dua jurus menghadap ke langit dan Pian Chong menikam hari mau. Yang Chong Hei terkejut. Karena pedangnya kena disontek, tak sempat dia menariknya pulang. Maka untuk menolong kakinya, dia mengangkatnya, untuk dikelit. Justeru itu, dia merasakan betisnya rada kaku. Sebab jalan darah Hoan Tiau Hiat di dengkulnya itu kena tertotok ujung Poan Keampit. Dalam kagetnya, dia juga berseru, kena sebab dia dapat meneruskan menendang, hingga sebelah senjatanya si anak muda terdepak terlepas dari cekalan dan terpental. Anak muda itu kaget sekali, lantaran ia tidak menyangka, meski sudah kena ditotok, orang masih dapat menggeraki kakinya secara demikian hebat. Chong Hei pun tidak berhenti sampai pada dupakannya itu, dengan pedangnya, yang dia sudah dapat tarik pulang, dia menabas, guna menghajar Poan Keampit yang lain dari lawannya itu. Saking mendongkol, dia menjadi telengas, hingga dia tidak mau pikir lagi halnya dia belum tahu si anak muda murid siapa. Di dalam hatinya dia kata, aku mau lihat apa kau masih dapat usilan? Akan tetapi di samping si pemuda ada si pemudi. Kiam Hang melihat ancaman bahaya untuk si pemuda, yang menjadi penolongnya itu, maka dengan sebat sekalinya. Menyerang, untuk menggagalkan serangan itu. Hal ini membuatnya menjadi semakin mendongkol berbareng menyesal sekali. Chong Hei liai, begitulah meski dia telah kena ditotok, dia dapat menutup diri, membuatnya totokan tidak mengenainya secara berbahaya, hanya walaupun demikian, lantaran sesemutan, atau betisnya kaku, gerak-geriknya tidak lagi segesit semula. Di sebelah itu, si anak muda tidak menjadi kecil hatinya, ia terus melakukan perlawanan sehebat tadi. Kena demikian si pemuda berseru pula selang beberapa jurus. Kali ini ia menyerang ke arah pundak. Benar-benar ia berhasil dengan serangannya itu. Kembali Chong Hei kaget. Sekarang ia merasakan separuh tubuhnya kaku, tak lincah lagi. Baru sekarang dia merasa khawatir. Tanpa ayah lagi, dia berlompat untuk berkelit, untuk terus membuka langkah panjang. Si pemuda tidak mengejar, demikian juga si pemudi. Yang belakangan ini ingin belajar kenal, untuk mengetahui penolongnya itu siapa adanya. Ketika ia berpaling untuk memandang pemuda itu, di bawahnya sinar si putri malam, ia menampak muka orang bersemu merah, hingga ia menjadi haran. Pikirnya, mungkinkah dialikat karena dia menghadapi aku seorang diri tapi ia tidak berpikir lama. Saudara kecil, katanya, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih padamu. Aku Liong Kiam Hong, aku datang dari Tian San. Dan kau. Sebagai seorang polos, melihat orang lebih muda usianya, Nona Liong lantas memanggil adik, bahkan ia terus menanyakan asal-usul orang. Anak muda berjubah kuning itu mengerutkan alis. Nona Liong, dia lantas berkata cepat, tanpa menjawab, apakah kau kenal Cip Tim Kau Wacu? Dari nadanya, agaknya si pemuda menganggap pertanyaannya itu penting sekali. Kiam Hong heran tetapi ia menjawab. Aku cuma pernah bertemu beberapa kali dengannya, sahutnya. Apakah panggilan di antara kamu? Tanya pula si anak muda. Kita cuma kenal, tidak ada hubungan di antara kita. Habis, perlu apa kau mencari dia si pemuda masih? Menanya, itu, itulah panjang urusannya, menyahut Kiam Hong. Kau sendiri? Ada hubungan apa di antara kau dan Cip Tim Kau Wacu? Sebagai seorang yang cukup berpengalaman, tidak mau Kiam Hong lantas membeber tentang dirinya sendiri sebelum ia mengetahui pihak sana. Ia jujur dan polos tetapi ia dapat melihat selatan. Aku menyahut si anak muda. Aku pun panjang untuk menutur. Kau, kau, silakan kau masuk ke dalam kuilku ini. Aku, aku, ingin meminta sesuatu daripadamu. Suaranya pemuda itu lantas menjadi perlahan dan terputus-putus, kulit mukanya pun menjadi terlebih merah. Kiam Hong heran, ia terkejut. Apakah kau terluka di dalam ia tanya? Apakah kau sakit? Nona Leong menduga pemuda itu kena pukulan liai dari Iang Chong Hei, sembari berkata begitu ia mengulur tangannya, berniat merabah jidat orang, untuk mengetahui kepala pemuda itu panas atau tidak. Jangan sentuh aku berkata si anak muda, suaranya kaget. Ia pun lompat mundur. Kiam Hong heran. Bukankah kau bocah baru besar pikirnya? Di waktu begini, kenapa Kai masih main malu-malu? Aku, aku, berkata si anak muda, napasnya memburu tetapi suaranya terputus-putus. Aku terkena racun yang sangat berbahaya. Sekarang racun itu tengah bekerja. Aku perlu lekas balik ke dalam kuil. Aku, aku, aku mau minta kau melakukan sesuatu. Mendengar itu, kagetnya Kiam Hong bukan kepalang. Ia lantas menatap. Jadi orang terkena racun dan racun itu lagi bekerja membuat tubuh orang panas, hingga mukanya menjadi merah sekali. Jadi orang bukannya malu atau likat. Kenapa dia terkena racun? Yang Chong Hei bukan tukang main racunnya tanya dirinya sendiri. Ah, mungkin dia terkena racunnya lain orang. Dia tentu kena terbokong. Hanya, kenapa dia dibiarkan saja? Taruh kata tadi racun belum bekerja, orang itu mestinya menguntip. Kemana perginya dia sekarang? Kenapa dia tidak munculkan diri? Heran nona ini tetapi tak sempat ia mengasah otak lagi. Dengan tindakan yang limbung, anak muda itu sudah bertindak ke arah kuil dan masuk ke dalamnya. Itulah sebuah kuil tua dan tanpa penghuninya, suasananya sangat sunyi. Kiam Hang mengikuti. Lega juga hatinya mengetahui di situ tidak ada lain orang. Ia justru menghawatirkan bersembunyinya orang jahat. Kau terkena racun apa? Kemudian niat tanya. Nanti aku pergi mencarikan tabib untukmu. Racun ku bukan racun yang dapat disembuhkan tabib. Berkata si anak muda, aku cuma mau minta kau tolong sesuatu. Baik. Kau bilanglah menjawab nona liong cepat. Suaranya pemuda baju kuning itu sudah parau, suara itu pun menggetar, sedang air mukanya bertambah tak mengasih. Aku minta, katanya, tubuhnya mendadak terhuyung. Kiam Hang maju kedua tangannya diulur, untuk memegang. Jangan sentuh aku berserusi anak muda, yang menguatkan dirinya, untuk dapat mempertahankan tubuhnya. Kiam Hang melengat. Belum lagi ia menarik pulang tangannya, atau anak muda itu roboh. Tentu sekali, ia menjadi bertambah kaget dan herannya tidak terkira. Si anak muda berkutat, dia dapat bangun, untuk berduduk. Dengan lantas dia membuka mulutnya, dia masuki jeriji tengahnya ke dalam mulutnya itu, untuk didigit. Maka jari tangan itu lantas pecah dan mengeluarkan darah yang hitam. Kiam Hang tahu itulah kera pertolongan darurat. Pertolongan itu cuma untuk sementara waktu. Maka ia menduga, anak muda itu tentu mau merebut waktu, untuk memberikan pesannya yang terakhir. Ia menjadi bingung sekali, sebab ia tidak berdaya. Habis menggigit jerijinya, si anak muda menghela nafas. Lalu tampaknya dia menjadi lebih ringan. Dia merobek ujung bajunya, guna membalut luka bekas gigitan itu. Habis itu dari dadanya dia mengeluarkan sebatang hiu, yang mana dia lemparkan ke depan si Nona. Ketika dia berkata, suaranya menggetar, kau tunggu sebentar, lantas kau menolong menyulut hiu ini, terus kau tancap di depan pintu. Aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Apakah hiu ini dapat mempunahkan racun Kiam Hang berpikir? Kenapa dia menyuruh aku menancapnya di depan pintu? Ia mau minta keterangan, atau si anak muda mendahului ia? Nona Leong, aku minta sukalah kau omong terus terang, berkata dia. Sebenarnya kau dengan Cit Im Kau Chu ada hubungannya apa? Di antara dia dan aku tidak dapat dikatakan adanya persahabatan, Kiam Hang menjawab. Untuk seorang sahabat aku hendak mencari dia, guna meminta bantuannya. Bagus berkata si anak muda. Kau tidak usah mencari dia ke lain tempat. Setelah kau menyulut hiu ini, tidak lama dia bakal datang sendiri kemari. Heran Kiam Hang. Inilah diluar sangkaannya. Baik, katanya, sekarang juga aku menyulut hiu ini tunggu sebentar mencegah si anak muda. Aku masih hendak bicara. Apa itu tanya Kiam Hang? Ia berpaling. Ia baru saja bertindak. Jikalau sebentar Cit Im Kau Chu datang, kau mesti sembunyi, berkata si anak muda. Jangan kau kasih dirimu terlihat dia. Paling benar, begitu kau menyulut hiu, begitu kau menyingkir. Sebenarnya aku tidak ingin mendatangkan bahaya untukmu. Kembali Kiam Hang heran. Jikalau Cit Im Kau Chu datang, dia bakal bikin apa ia tanya. Mungkin dia dapat menolong aku hingga aku sembuh, menjawab si anak muda. Jikalau itu sampai terjadi, sesudah aku mendusin, pasti aku akan dapat menolongi kau. Tapi ada kemungkinan juga dia tidak suka menolong aku, dia bakal menontoni aku putus jiwa. Apabila itu terjadi, begitu lekas dia mendapat kenyataan di sini ada orang lain, pasti dia bakal membinasakan kau. Habis berkata, pemuda itu agaknya kehabisan tenaganya. Sekarang parasnya menjadi pucat abu-abu, pada itu ada tampak juga hawa hitam. Segera setelah itu, dia rebah sendirinya, kedua matanya lantas tertutup rapat. Dalam herannya itu, Kiam Hang kaget. Benar gila katanya di dalam hati. Serintasan gelombang belum meredah, sudah datang gelombang yang lain. Ciu Cecu dan Eng Kohou lagi menantikan pertolongan, siapa tahu di sini aku menemukan lain orang yang keracunan juga bagaimana hebat. Di zaman ini ahli racun hanya beberapa orang, maka orang yang menyerang dia ini mendengar dari kata-katanya barusan mesti ada. Hubungannya sama Cit Im Kau Chu. Kalau ini keracunan dilakukan Cit Im Kau Chu atau Petok Sinkun, kira bagaimana Cit Im Kau Chu dapat datang kemari? Karena menduga-duga demikian, si Nona menjadi menyesal sekali yang ia tidak dapat ketika untuk menanyakan dulu keterangan si anak muda. Tapi ia ingat pesan orang. Ia anggap, tidaklah ada halangannya untuk bekerja menuruti pesan itu. Maka itu, lantas ia sulut hiu itu, terus ia bawa ke depan, untuk ditancap di depan pintu. Ia dapat mencium bau yang harum yang keras. Lantas ia menantikan. Belum hiu itu, yang pendek, habis separuhnya, segera juga terdengar tindakan kaki mendatangi. Tanpa bersangsi lagi, Kiam Hang lompat ke atas meja abu, ketika suara tiba di depan pintu, ia bersembunyi di belakang patung. Eh, di sini ada orang begitu terdengar suara seorang Nona, eh, eh, mama, kau kenapa? Lalu terdengar suara dalam dari seorang wanita tua, tidak apa-apa, kau jangan khawatir. Coba kau balik tubuhnya orang ini, untuk aku lihat. Ah, ini hiu kayu jandana, sudah dua puluhan tahun aku tidak dapat mencium baunya. Kata-kata yang belakangan itu diucapkan untuk diri sendiri, suara itu menyatakan terharunya hati. Di dalam tempatnya bersembunyi, Kiam Hang kaget berbareng girang. Benar-benar Cit Im Kau Chu datang pikirnya. Ia kenali suaranya ketua dari Cit Im Kau itu. Cuma ia tidak dapat melihat itu ibu dan gadisnya. Dari suaranya Cit Im Kau Chu, ia mau menduganya itu sedang sakit atau mungkin dia baru sembuh. Pastilah ini anak dia sekonyong-konyong terdengar lagi suaranya Cit Im Kau Chu. Ketika itu Kiam Hang lagi menduga-duga. Lihatlah romannya, sangat mirip. Anak siapa? Mama terdengar siulan menanya. Apakah mama ketahui tentang dia ini? Jadi mama datang kemari untuk dia? Anak Lan, kau makanlah dulu ini obat pemunah racun, berkata si ibu. Nah, sekarang kau keluarkan jari tengahmu. Siulan heran tetapi ia mendengar kata ibunya. Cit Im Kau Chu mengeluarkan sebatang jarum perak, dengan itu ia menusuk jari tengah puterinya itu, terus ia memborahkan obat bubuk warna merah muda. Apakah dia bukan terkena racun kebeng Ngo Kau Toan Hun Hyo siulan tanya? Hyo, atau racun, yang disebutkan itu ialah racun yang dapat menewaskan jiwa orang di waktu pagi, di saatnya ayam berkokok jam 5. Benar sahut seng ibu. Hektometer. Hektometer. Bukankah dia anak baru besar? Mengapa kau menurunkan tangan begini jahat terhadapnya? Siulan terbenam pula dalam keheranan. Tak tahu ia, dengan kau itu ibunya maksudkan siapa. Ia menatap ibunya itu, parasnya menunjukki herannya itu, yang menghendaki keterangan. Cip Im Kau Chu menumplak perhatiannya kepada si anak muda yang rebah di depannya itu. Sampai detik ini, dia terkena racun belum ada 6 jam lamanya, katanya kemudian. Tidak sukar untuk menolongnya. Tetapi, itu, berkata anak gadisnya, aku pernah dengar bahwa siapa terkena Toan Hun Hyo, sebelum lewat 12 jam, dia tidak nanti terbahayakan racun itu. Tegasnya, racun itu belum dapat bekerja. Atau asal racun sudah bekerja, si kurban bakal tidak dapat ditolong lagi. Kenapa dia ini, belum 6 jam, dia sudah roboh? Mungkin inilah disebabkan dia telah melakukan pertempuran hebat, hingga darahnya menjadi tegang, hingga bekerjanya racun menjadi cepat luar biasa, sahut si ibu. Lalu ia meneruskan berkata-kata pula seorang diri, ah, mengapa dia menggunakan racun yang bekerjanya sangat lambat ini? Mungkinkah dia mendapat tahu yang aku bakal dapat datang dan menolongi anak ini? Siulan tidak dapat membadai, ia bingung. Kejadian sungguh aneh untuknya. Ia mendapatkan bahwa ibunya menjadi luar biasa sekali. Maka maulah ia menerka, apa mungkin ibu mempunyai sesuatu urusan, yang ia sembunyikan untukku? Mereka berdua, ibu dan anak sudah 20 tahun hidup bersama, di antara mereka tidak ada urusan yang tidak dibicarakan, tetapi sekarang si ibu seperti menyimpan sesuatu, dari itu, siulan menjadi berduka sendirinya. Cip Im Kau Chu seperti dapat nerka hati anaknya itu, tetapi ia terus bekerja. Dengan jarum peraknya itu ia menusuk beberapa kali kepada si anak muda, menusuk beberapa jalan darah, lalu ia membuka mulut orang, untuk kasih makan beberapa butir robat. Baru sesudah itu, ia berkata, anak lan, mari. Ibumu hendak menanya sesuatu kepadamu. Ada sesuatu yang sang ibu rasakan berat, siulan dapat melihatnya, maka itu mendengar suara ibu itu ia berkhawatir sendirinya. Mama, katanya, mama hendak menanyakan apa-apakah kau masih memikirkan itu anak si Tio? Tanya si ibu. Hati siulan goncang. Inilah pertanyaan di luar dugaannya. Selang sesaat, ia menghela nafas tetapi ia tidak memberikan jawabannya. Ah, kiranya kau masih selalu ingat padanya, berkata ibu itu, yang pun menghela nafas. Ibumu seorang berpengalaman, dia dapat mengerti hatimu. Anak tolol, baiklah kau jangan membuat pusing kepalamu. Dulu. Hari, orang yang ibumu menyayanginya, dia pun menyayangi aku. Kesudahannya, aku bersusah hati secara kecewa. Laginya orang si Tio itu telah mempunyai buah hatinya, jikalau kau tidak dapat melegakan hatimu, akhirnya kau bisa menderita terlebih hebat daripada ibumu. Sebenarnya aku tidak suka kau sampai mendapatkan pengalaman seperti itu. Siulan memang tidak dapat melupakan Giyokho. Mendengar ibunya mengatakan Giyokho mempunyai buah hati, ia menjadi sangat berduka, tanpa merasa ia mengucurkan air mata. Tapi, setelah mendengar romongan lebih jauh dari ibunya itu, ia menjadi heran, dengan sendirinya, kedukaannya itu berkurang. Mama, apakah mama bicara dari hal ayah? Ia tanya. Ayah sudah menutup mata, maka itu, menyebut tentang ayah, mama menjadi bersusah hati. Memang lumrah, umur manusia itu ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi tentang kecintaan suami-istri. Biarnya suami-istri satu hari, itu sudah sangat membahagiakan. Belum berhenti kata-kata anak ini, air matanya Chitim kau cuh sudah mengalir deras. Mama, kenapa tanya Siulan, heran. Apakah aku omong salah? Tidak, kau tidak salah, menyahut ibu itu. Hanya sejenak, dia menghela nafas panjang. Lantas dia berkata pula, Anak Lan, kau pegang tangan ibumu, ibumu hendak bicara denganmu. Sebenarnya tidak seharusnya aku membicarakan ini kepadamu, tetapi aku pun tidak dapat tidak mengatakannya. Bukankah kau telah menanya ibumu, di waktu ibumu masih muda siapakah? Yang ibu sukai? Sekarang dapat aku mengatakan kepadamu. Dialah bukannya ayahmu. Siulan heran hingga ia mementang lebar kedua matanya. Ia menatap ibunya itu, hatinya bekerja. Bukankah mama pernah memilang bahwa ayah seorang yang baik sekali? Bukankah dulu hari itu mama dan ayah hidup saling menyintai ia tapinya tidak menanya. Ketika kau masih kecil aku memilangi kau bahwa ayahmu seorang baik? Dengan itu aku mendustai padamu, berkata pula ibu itu. Ia dapat mengerti keheranan dari anaknya itu. Itulah sebab aku tidak ingin kau mendapat tahu bahwa kau mempunyai ayahmu yang tulen. Aku memilangi kau bahwa orang yang aku sukai itu ialah ayahmu. Sebenarnya orang itu, sebelumnya kau terlahir, sudah pergi meninggalkan ibumu. Sebenarnya, aku sangat ingin dapat menjadi suami istri dengannya, sebab seperti katamu barusan, dapat menjadi suami istri satu hari pun bagus sekali. Si hulan heran berbareng tidak senang, hatinya panas. Mama katanya, mengapa kau menyebutkan seorang lain sebagai ayahku? Habis, siapakah ayahku yang benar? Benarkah ayahku itu telah menutup mata? Dua-duanya mereka itu masih hidup? Menjawab seng ibu. Baiklah kau ketahui, orang yang aku sukai itu ialah ayahnya ini anak muda berbaju kuning. Jikalau begitu, bukankah mama menjadi mempermainkan ayah si anak? Tanya pula. Bukan, sebaliknya, adalah ayahmu yang mempermainkan aku. Ah, kau tidak percaya ibumu. Si hulan menatap pula ibunya itu. Mereka berdua hidup bersama semenjak ia masih kecil. Dulu-dulu, kalau dibilang ia tidak mempercayai ibunya, itulah hal yang tak akan terjadi, akan tetapi sekarang, benar-benar ia mau memikir demikian. Inilah disebabkan ia heran untuk perbuatan ibunya ini. Pikirnya, ayah masih hidup? Mengapa mama memikirkan lain orang? Kenapa mama mendusai aku bahwa ayah sudah meninggal dunia? Pasti sekali mama mempermainkan ayah. Kera bagaimana mama dapat membuatnya aku percaya mama. Cipim kau cuman nangis, air matanya bercucuran. Anak lan, mari dengar, aku mau menceritakan. Sebuah dongeng, katanya. Sesudah kau mendengar. Cerita raku ini, lantas kau boleh memikir dan mengambil keputusan, kau sebenarnya menghendaki ibumu atau ayah. Anak itu menahan napas, matanya menatap bengong. Di matanya, pada saat itu, ibunya seperti juga berubah menjadi seorang asing baginya. Cipim kau cuman menghela napas. Habis itu, ia bicara dengan perlahan. Sedari masih kecil aku telah menjadi atim piatu, ia berkata, memulai ceritanya itu. Siapa itu ayah dan ibuku, aku tidak mendapat tahu. Aku cuma ketahui merekalah pengungsi, rakyat yang menyingkir terlunta-lunta dari tempat kediamannya. Aku dilahirkan di tengah jalan, maka juga ayah dan ibuku tidak dapat merawat aku. Tepat ketika aku baru berumur satu bulan, kami lewat di kakinya gunung. Owi bongsan di atas gunung itu ada sebuah kelenting. Kebetulan imam dari kelenting itu pergi turun gunung untuk memungut amal. Dia bertemu dengan kami. Dia merasa kasihan melihat kesengsaraan kami, maka dia menyatakan suka mengambil dan merawat aku. Maka itu, dialah imam yang menjadi guruku yang nomor satu. Dialah Ciehe Tojin. Dan ceritaku ini, dialah yang menuturkan padaku. Dia cuma menanya Ciehe Tojin, yaitu Cieim, lainnya dia tidak sempat menanyakan lagi. Siulan berdiam, tetapi ia memasang kuping. Terus ia mengawasi ibunya. Jikalau mulanya Ciehe Tojin memperlakukan baik padaku, kemudian sikapnya menjadi buruk, Maka juga sampai sekarang ini, aku masih membenci dia berkata Cieim kau cu melanjuti. Toh aku mesti mengakui, dia telah merawat aku dengan baik sampai aku dewasa. Dialah seorang imam. Seorang imam merawat seorang bayi sampai besar, itulah bukannya gampang, apapula bayi itu bayi wanita. Maka juga sedari kecil aku menganggap dia sebagai ayahku sendiri, terhadapnya aku sangat bersyukur. Selain dipiara, aku pun diajarkan ilmu silat. Sampai aku mulai besar, dia tetap memperlakukan aku sebagai juga aku seorang anak kecil. Sering dia memegangi aku dan mengawasinya lama. Ada kalanya, ketika aku mendusin dari tidurku, aku mendapatkan dia berdiri di depan pembaringan mengawasi aku. Aku mengira dia sangat menyayang aku, aku tidak perhatikan itu. Melainkan ada waktunya yang aku merasa jari. Siulan terus berdiam, terus ia memasang kuping. Makin lama aku menjadi makin besar. Dia menyayangi aku, aku pun menyayangi dia. Cie Hei Tojin Seorang imam, maka itu dia tinggal di puncak Kim Kee Hang di atas gunung Owibong San di sana aku tinggal bersamanya. Itulah tempat yang tidak ditinggali lain orang kecuali seorang Shiban, yang tinggal di puncak Tianou Hong, hingga kita jadi bertetangga. Orang Shiban itu bernama Tian Ye Yu. Ia dari partai Tiam Chong Pei. Ia mempunyai seorang anak laki-laki, yang diberi nama Kisu. Anak itu berumur lebih tua dua tahun daripada aku. Sebagai tetangga, kita berdua suka bertemu dan bermain main. Kekal persahabatan kami. Cip Im Kau Chu berhenti sejenak, lantas ia meneruskan, setelah kami masing-masing menjadi dewasa, nyata dan menyukai aku dan aku pun menyukai dia. Lalu pada suatu malam, di bawahnya sinar si putri malam, di bawah pohon cendana, dia mengutarakan cintanya terhadap aku dan aku menyambutnya. Di situ kami lantas mengikat janji, kami menggunakan tanah sebagai gantinya hiyo, si putri malam menjadi saksinya. Kami bersumpah untuk menjadi suami istri. Setelah itu aku memilangi dia supaya besok pagi dia mengutus ayahnya datang kepada guruku untuk melamar aku. Aku sendiri gerang bukan main. Aku tahu guruku sangat menyayangi aku tidak ada alasan untuknya menolak lamaran itu. Besoknya, belum lagi aku bangun tidur, telah terbit suatu hal di luar dugaan. Apakah telah terjadi? Sebenarnya guruku telah mencuri dengar sumpah kami untuk mengikat jodoh. Pagi itu sebelum terang tanah dia sudah lantas pergi ke puncak Tianou Hong, dia tuduh Ban Kisu memincuk muridnya, ialah aku, lalu tanpa menanti pihak Ban memberi penjelasan, dia menyerang Tian Yeu dan Kisu hingga mereka terluka, terus dia mengusir mereka dari Tianou Hong. Dia mengancam mereka tidak boleh injak lagi Owi Bong San sekalipun setengah tindak. Lagi sekali kau cu itu hening sejenak. Ketika aku mendusin, aku kaget sekali. Guruku berdiri di depan pembaringan, tangannya berlumuran darah. Dia lantas menegur aku, yang dikatakan tanpa persetujuannya sudah sebarang berjanji mengikat jodoh dengan lain orang. Dia juga mengancam, kalau dia mempergoki pula aku berada bersama Ban Kisu, dia bakal membunuh kami berdua. Aku kaget dan menjadi sangat takut. Toh dialah guruku, yang merawat aku sedari kecil. Dengan terpaksa aku menurut saja meski hatiku sakit. Aku berjanji tidak akan menemui pula Ban Kisu. Tetapi, di luar sangkaku, kembali terjadi sesuatu yang membuat aku sangat kaget dan takut. Suaranya Citi M. Kau Ju menjadi bergemetar, dia bergidik. Sudah 20 tahun sejak kejadian itu tetapi sekarang dia masih merasakan takut seperti di masa kejadiannya. Ketika itu aku lagi mendekam di atas pembaringan, menungkuli diri dengan menangis, ia mulai pula penuturannya. Tiba-tiba aku merasakan tangan yang meraba pundaku, rasanya sangat dingin, kemudian lenganku dicekal, tubuhku ditarik, untuk dikasih bangun. Itulah guruku. Aku lantas mendengar dia berbicara, suaranya, menggetar. Buat apa kau menangis katanya? Apakah kau tidak dapat melupakan itu binatang ah? Belum pernah aku mendengar guruku bicara dengan care dan suaranya itu. Aku jadi menangis semakin sedih. Aku kata, aku telah berjanji tidak akan menemui Ban Kisu lagi biarlah aku menangis. Mendengar kata-kataku itu romen guruku menjadi sangat bengis. Aku takut sekali, aku berhenti menangis. Tapi guruku berkata, suaranya seram, kau terawat olahku hingga menjadi besar. Aku larang kau menikah dengannya. Siapapun aku larang menikah denganmu. Siapa berani bawa kau kabur dari tanganku, aku bakal merobek-robek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Aku ketakutan sampai aku tidak bisa berkata-kata. Meski demikian, aku menyangka bahwa sikapnya itu disebabkan dia sangat menyayang aku. Cuma, kenapa dia melarang aku menikah? Umpama kata aku anaknya, itulah kesayangan yang tidak pada tempatnya. Sungguh di luar kebiasaan. Setelah aku berdiam itu, mendadak air mukanya berubah. Dia menjadi sabar. Dengan lemah lembut, dia kata, oen giyok, aku telah merawat kau hingga dewasa, dengan kira bagaimana kau hendak membalas budiku itu. Mendengar itu, aku jadi berpikir. Dengan menahan keluarnya air mata, aku menjawab, suhu menghendaki aku jangan meninggalkan suhu. Baiklah, untuk selama-lamanya aku nanti menemani suhu seumurku, aku tidak akan menikah, aku akan merawat kau sebagai juga akulah anak suhu. Selagi aku mengatakan demikian, mendadak rumen guruku itu berubah pula. Aku melihat kedua matanya jadi bersorot sangat tajam dan bengis, seperti juga matu itu hendak menyemburkan api. Sambil mengawasi tajam itu dia kata, tidak. Aku tidak menghendaki kau menjadi anakku. Kau dapat menjadi istriku. Benerlah itu keluar dari mulut guruku? Aku hampir tidak dapat memikirnya. Itulah bagaikan guntur di siang. Hari terang benderang. Kepalaku menjadi pusing, mataku berkunang-kunang. Aku menatap wajahnya. Seperti barusan kau menatap aku. Sedetik itu aku melihat orang yang demikian baik terhadap aku seperti juga berubah menjadi binatang liar yang mementang mulutnya yang bercaling serta membuka kuku-kukunya yang tajam. Lantas aku mendengar suaranya, perlahan-perlahan, dulu-dulu aku cuma tahu meyakinkan ilmu silat, belum pernah aku memikirkan tentang pernikahan. Sekarang, setelah menahan diri beberapa puluh tahun, aku tidak dapat menderita terlebih lama pula. Aku dapat kembali menjadi manusia biasa, tak usah menjadi imam terus-terusan, supaya aku dapat menikah dengan kau. Gio kenapa kau mengawasi aku begini tajam? Apakah kau sudah tidak mengenali aku? Apakah kau tidak sudi? Jiwamu ialah aku yang memberikan, maka pada dasarnya, gaulah milikku, dari itu, begitu aku menghendaki kau menjadi istriku, kau mesti menjadi istriku. Lantas dia mementang kedua tangannya, berniat memeluk aku. Mendadak itu waktu, aku bagaikan sadar. Aku lantas menggigit padanya, terus aku berteriak-teriak, tidak bisa, tidak bisa. Kau telah memberikan jiwa padaku, kau boleh ambil pulang jiwa itu. Biarnya mati aku tidak dapat menjadi istrimu aku berontak sekuat tenagaku, lantas aku kabur turun gunung. Entah disebabkan dia malu, setau karena dia biasanya menyayangi aku, dia tidak mengejar aku, untuk mencegah aku lari. Dengan kepandainya, jikalau dia mau dia dapat mengejar dan menyanda aku. Ketika aku berpaling, aku mendapatkan dia berdiri menjublak. Bagaikan patung, wajahnya terlihat tidak mengasih. Biar bagaimana, aku merasa terharu juga. Tapi aku tidak berani kembali kepadanya, tanpa menoleh lagi, aku lari terus, aku kabur meninggalkannya. Di luar sangkaku, ketika aku tiba di kaki gunung, dia mengejar aku. Siulan menghela nafas lega. Senang ia mendengar Cihai Etojin tidak mengejar ibunya. Tapi kapan ia mendengar keterangan yang paling belakang itu nafasnya menjadi sesak pula, hatinya sangat tegang dan bergelisah. Dengan kerasi ia menyekal tangan ibunya. Bagaimana kemudian ia tanya. Apakah mama tak tertawan dia? Syukur dia masih mempunyai sedikit rasa perikemanusiaan, menyahut sang ibu, atau mungkin dia tadi lenyap kesadarannya untuk sesaat. Belakangan dia mendusin juga, di akhirnya, dia membiarkan aku pergi. Hanyalah, dia memberikan tiga syarat. Pertama-tama aku dilarang menceritakan apa yang terjadi itu. Yang kedua ialah aku tetap dilarang menikah sama Ban Kisu. Yang ketiga yaitu aku mesti menanti hingga matinya dia baru aku boleh keluar, untuk masuk dalam dunia Kangou. Jikalau aku melanggar syarat yang ke-satu dan ke-tiga itu, dia mengancam untuk membinasakan aku. Dan jikalau aku melanggar syarat yang kedua, bukan cuma aku, dia juga hendak membinasakan Ban Kisu. Leong Kiam Hang di tempatnya bersembunyi bangkit bulu romanya. Dia menggigil tanpa merasa. Hatinya berpikir, Chi Hei E Tojin bermartabat, Kedudukannya seimbang dengan kedudukan Hian Ki It Su, aku tidak sangka sekali dia mau melakukan perbuatan binatang semacam itu. Memang pantas kalau dia melarang Cip Tim. Kau Chu membeber rahasianya itu. Dan bahwa dia suka melepaskan muridnya, itu tandanya dia masih dapat berpikir. Dulu hari Hian Ki It Su memberi ampun padanya, itulah mungkin disebabkan sifatnya ini yang belum merusak seseluruhnya. Cip Tim Kau Chu melanjuti penuturannya, begitulah aku terlepas dari tangannya Chi Hei E Tojin. Lantas aku merasakan kesulitan. Pertama-tama aku tidak berani mencari Ban Kisu. Kedua, aku juga tidak berani merantau dalam dunia Kang Ou. Aku mesti memenuhi janji. Maka itu setiap hari, setiap malam, aku selalu hidup dalam impian yang buruk. Lantas aku ingat kepada Tok Chiu Sin Moki Hoan di wilayah Biawakiang. Dia dijuluki demikian sebab lihainya dalam kepandayan mempergunakan racun. Julukannya itu berarti iblis tangan beracun. Dia tidak takut pada Chi Hei E Tojin. Aku lantas pergi padanya. Aku ingin mempelajari ilmu racun, supaya aku tidak usah takuti lagi Chi Hei E. Aku menerima syarat Chi Hei E pun karena terpaksa. Biar bagaimana, tidak dapat aku melupakan Ban Kisu. Di luar dugaanku, sesudah aku lolos dari tangan guru yang jahat itu, aku lantas mendapat bahaya yang terlebih hebat pula. Apakah Chi Hoan pun manusia jahat? Syulantanya. Ia kaget dan heran. Bukan, menyahut sang ibu, cepat. Chi Hoan ialah ahli racun nomor satu di kolong langit ini tetapi dialah orang pihak lurus, cuma kelakuannya saja yang aneh. Yang mencelakai aku ialah kakak seperguruanku. Ah berseru si anak. Mama mempunyai kakak seperguruan. Mengapa aku belum pernah dengar? Kiam Hang tahu, seng kakak seperguruan itu, ialah Pektok Singkun. Ia menjadi heran, ia berpikir, namanya Pektok Singkun cukup terkenal, mengapa keponakannya ini tidak mendapat tahu. Inilah aneh. Mengapa Cip Im Kau Chu menyembunyikannya dari puterinya? Cip Im Kau Chu melanjuti pula keterangannya, kakak seperguruanku itu seorang suku bangsa Biau, tetapi dia sangat mengagumi bangsa Han, maka dia memakai nama hali ala Cio Keng Hang. Dia sangat gemar bergaul sama bangsa Han. Dibanding denganku, dia lebih tua sedikit. Akan tetapi karena dia selalu mengikuti suhu dalam hal menggunakan racun, dia terlebih pandai daripada aku. Dia sangat menyukai aku. Begitu aku masuk dalam perguruan, dia ingin menikah denganku. Aku tidak menyukai dia, kesatu untukku sudah ada ban kisu, kedua, aku tidak cocok sama tabiatnya. Dia terus menggerocok aku, sampai satu kali aku mengadu kepada guruku. Lantas dia ditegur dan didamprat. Aku pun lantas berjaga diri. Belakangan dia tidak berani lagi mengganggu aku, sampai hatiku mulai lega. Justru penjagaanku kurang terliti, justru aku mengalami peristiwa yang membuatnya aku celaka. Bicara sampai di situ, nyonya tua ini mengucurkan air mata. Pula daging yang berenjulan di mukanya lantas pada timbul. Sudah, mama, jangan menangis, siulan menghibur, anakmu berada di sampingmu. Bukankah kau pernah memilangi aku, asal aku mendampingi kau, kau tidak bakal bersusah hati. Cipim kau cuh menepas air matanya. Ia memeluk rat-rat anaknya itu. Syukur dia meninggalkan kau di dampingku, jikalau tidak, pasti aku jadi terlebih membenci dia, katanya kemudian. Telah aku bilang, kakak seperguruan itu gemar bergaul sama orang Han. Di antara sahabat-sahabatnya ada seorang yang bernama Bang Tong, yang asalnya seorang penjahat besar. Dia ini nelusup masuk ke wilayah orang Biau, dia berniat mencuri emas simpanan bangsa Biau itu, yang disimpan di dalam sebuah guha. Dia juga ingin mencuri obat-obatan bangsa Biau. Di antaranya, semacam obat yang langka dan mujarab, ialah Hosiuo. Guruku menanam pohon obat itu. Bang Tong memujuk Chiyo Suheng mencuri pohon obat tersebut dan dia kena terbujuk. Pada suatu hari aku diperintah Suhu pergi mencari bahan obat-obatan. Seperginya aku, dia lantas menyusul padaku. Dia memberitahukan aku bahwa dia salah mengambil putusan akan buron meninggalkan guru, katanya dia mau ikut Bang Tong untuk mengicipi kebahagiaan di luaran. Dia mengharap sangat aku suka ikut padanya. Tentu sekali aku tidak terima ajakannya itu, bahkan aku memberi nasihat supaya dia membatalkan niatnya. Sebaliknya, dia membujuki aku. Dia kata wilayah Biau Ki yang ini sepi, tidak menarik hati. Dia bilang, di luar, dunia ramai dan menyenangkan. Dia tanya, mengapa aku tidak ingin mengicipinya? Percuma aku memberi nasihat. Bahkan sebaliknya, dia menjadi berubah sifatnya. Sembari tertawa berengis, dia kata, apa yang aku katakan sudah masuk ke dalam kupingmu, maka itu, kau suka mengikut aku atau tidak? Kau mesti mengikut juga. Aku kaget, aku mengerti bahaya mengancam. Sayang aku terlambat, belum sempat aku lari, dia sudah meniup aku dengan asap, lantas aku roboh tak sadarkan diri. Selagi aku semaput itu, dia mengganggu kesucian diriku. Susah-susah aku menjaga diri, akhirnya aku menjadi kurbannya juga. Tubuh siulan bergemetaran, kaki tangannya dingin, mukanya pun menjadi sangat pucat. Jadinya, dia, dialah ayahku katanya, perlahan. Ya, dialah ayahmu, sahut seng ibu. Kau bilanglah. Sekarang, bagaimana aku tidak membenci dia? Siulan berdiam, hatinya pepat. Habis merusak kesucian diriku, dia juga mencelakai suhu, berkata pula cipim kau cu. Suhu sangat menyayangi di adi-adi percaya habis. Suhu lagi tidur ketika ia kena dibikin celaka. Kakak seperguruan itu membuat bubuk beracun dari adukan tiga macam obat toho aciang, kimyap kiok dan pecian lo yang sangat beracun, bubuk itu ditiup masuk ke dalam hidung suhu. Suhu dijuluki Tok Ciu Sinmu hebat kepandayanya, meski ia telah kena diracuni, begitu sadar ia sempat menyerang. Sayang karena telah terkena racun, pukulannya tidak sehebat biasanya, jikalau tidak, tentulah dia terhajar mati ketika juga. Selama semua itu terjadi, aku masih dalam pingsan. Sebenarnya dia hendak bawa aku lari, tetapi karena dihajar suhu, dia mengubah pikirannya. Dia takut suhu tidak mati, dia tidak berani berdiam lebih lama pula di wilayah Biawakiang. Malam itu juga dia kabur. Bang Tong pun kabur dengan membawa pergi hosho milik suhu. Ketika kemudian aku mendusin dan aku pergi kepada suhu untuk mengadukan pengalamanku, suhu lagi empas-empis nepasnya. Dia meninggal pesan beberapa kata-kata, dia pun menyerahkan kita pektok. Chin keng padaku. Pesannya yang terakhir ialah supaya aku menuntut balas untuknya. Habis memesan, dia menutup matanya untuk selama-lamanya aku bersusah hati, sampai aku ingin tak hidup lebih lama lagi. Tapi aku ingat pesan suhu, maka tak dapat aku tak hidup lebih lama. Yang aku tidak menyangka kemudian ternyata aku berbadan dua, hingga aku mesti menanti sepuluh bulan untuk melahirkan. Dengan adanya kau, aku lebih-lebih tidak harus mati. Mamakah sungguh-sungguh bersengsara, kata Siulan sedih. Pantas kau tidak suka membuka rahasia kepadaku. Biarlah ayah apa Si dan namanya, tetapi aku ingin memakai Siim dari mama. Penderitaanku masih belum habis, berkata ibu itu lebih jauh. Baiklah, hari ini aku tuturkan segala apa padamu. Siulan memasang telinga. Dengan lahirnya kau, anak, aku bagaikan mempunyai harapan, berkata Chitim kau cu, mulai lagi dengan penuturannya. Kapan aku melihat sepasang matamu yang celihatiku jadi terbuka? Aku membenci luar biasa terhadap ayahmu tetapi aku luar biasa menyintai kau. Pernah karena kau, aku kata di dalam hatiku, biarlah untuk kau, anak lan, aku memberi ampun kepadanya telah aku bilang barusan, pesan terakhir dari suhu ialah agar aku membalaskan sakit hatinya itu. Aku tidak menyangka sama sekali, selagi aku berniat mengasih ampun kepadanya, dia sebaliknya. Tepat di hari ulangmu satu tahun, ada dua orang datang padaku. Adakah dia, dia yang datang tanya Siulan, suaranya bergemetar. Ia mau menyebut tayah akan. Tetapi kata-kata itu tidak mau keluar dari mulutnya, jadinya ia menyebut dia. Yang bermula datang bukannya dia menyahut seng ibu. Ia pun menyebut dia, ialah Ban Ki Su, orang yang aku pikirkan siang dan malam. Bagaimana ingin aku menjadi istrinya? Tapi sekarang, mengharap pun aku tidak berani. Biarnya aku tidak takut dilarangannya Chi Hei Eto Jin karena kehormatanku telah dinodai, tidak dapat aku menjadi istrinya. Maka itu untuk memutuskan cintanya, supaya ia pun jangan jadi kurbannya Chi Hei Eto Jin, aku terpaksa mendustai ia bahwa aku sudah menikah dan telah mempunyai anak. Aku minta dia mencari lain istri, supaya dia jangan pikirkan pula padaku. Dia tidak mau percaya aku, sampai dia melihat kau mirip dengan aku. Setelah mempercayainya, dia berdiri menjublak. Sampai sekian lama, baru dia dapat membuka mulutnya. Dia kata, kau sudah bersuami dan mempunyai anak, kau pun hidup beruntung, aku gerang sekali. Tapi melihat romen kau, kau bukannya seperti orang yang hidup berbahagia. Bukankah kau menyembunyikan kesukaran di dalam hatimu dan kau tidak suka menuturkan itu padaku? Aku menahan turunnya air mataku, aku mengertak gigi ketika aku menyangkal. Dia kata pula, karena kau berbahagia, baiklah, aku tidak mau mengganggu padamu. Tapi, hendak aku menjelaskan, terhadap kau, aku tetap seperti dulu, jikalau kau membutuhkan bantuanku, kau boleh pergi ke Ngobie San mencari aku. Nyatalah dia, anak dan ayah, sesudah diusir Chihei Etojin, telah pindah ke gunung Ngobie San di mana ia menumpang pada paman gurunya. Dia telah minta bantuan saudara seperguruannya mencari tahu tentang aku. Maka itu, dia mengetahui aku telah meninggalkan Chihei Etojin dan menukar guru kepada Kihoan. Ketika dia mau berpisah, dia menitipkan sebatang hiu cendana kepadaku, dia pesan, jikalau kau tidak suka datang ke rumahku, bolehlah di tempat yang berdekatan denganku kau menyulut hiu ini, aku akan mendapat tahu dan nanti datang padamu. Kayu cendana ialah kayu wangi keluaran Owi Bong San ketika kita masih kecil dan suka memain. Ia biasa membakar itu untuk memanggil aku. Dia mengasihkan hiu itu padaku, sebegitu lama aku simpan saja, belum pernah aku pakai sampai hari ini. Habis dia memesan, baru dia mau pergi, lantas datang orang yang lain. Dialah orang, orang yang aku paling tidak sudi menemuinya. Dialah kakak seperguruanku itu, atau ayah kau. Cio Keng Heng. Dia gusar melihat aku berada bersama Ban Ki Su, dengan kasar diakata padaku, kau menganggap aku tidak berani pulang maka kau berani diam-diam mencari laki-laki lain hatiku panas sekali, tetapi aku tidak mau mengadu mulut dengannya, untuk itu pun sudah tidak ada kesempatannya. Aku melihat matanya yang bersorot bengis ketika dia memandang Ban Ki Su, aku khawatir dia menurunkan tangan jahat, maka aku pikir baiklah aku mendahului. Demikian aku hajar dia roboh. Dalam halnya racun, dia lebih pandai daripada aku, tetapi mengenai ilmu silat, aku lebih menang. Dia tidak berani menggunakan racun terhadap aku, maka itu dia merasakan tanganku. Kau baru berumur satu tahun, kau belum dapat bicara, melihat aku berkelahi, kau menangis. Sebenarnya aku ingin hajar mampus padanya, tetapi melihat kau menangis, hatiku menjadi lemah. Selagi begitu, Ban Ki Su tidak berani. Berdiam lama-lama, maka dia kata, lantaran aku, kamu suami istri jadi berselisih, aku menyesal sekali, aku sangat menyesal, juga kepada Keng Hem. Ia memberi keterangan bahwa ia datang cuma sebagai sahabat, lain tidak. Dan ia minta Keng Hem jangan curiga. Keng Hem tidak mau percaya, sambil rebah di lantai, dia mencaci Kisu. Aku panas sekali, ingin aku membeber rahasia akan. Tetapi selagi dia mencaci, Kisu sudah lari pergi. Ah, kalau aku pikir kelemahanku itu waktu, sampai sekarang aku masih menyesal. bukan main. Tidak dapat aku menguber dia, untuk memberi penjelasan. Kedudukanku itu waktu sangat sulit. Aku tidak dapat menikah Kisu, aku juga takut Cihie mencelakainya. Tak dapat aku memberi penjelasan kepadanya. Karena itu, aku jadi bersengsara sendiri seumur hidupku ini. Jikalau aku, berkata Siulan selagi ibunya hening sejenak, jikalau ada seorang demikian menyentai aku, aku akan tidak pedulikan apa juga, pasti aku turut padanya. Selagi mengucap begitu, air matanya si nona mengetes jatuh. Entah dia berkasihan terhadap ibunya, setau dia menyesali nasibnya sendiri. Cipim Kauju menolong menyusuti air mati gadisnya itu. Aku tahu kesusahan hati kau, tetapi kesusahan hatiku lebih besar pula, berkata si ibu. Aku terpaksa menutur semua ini kepadamu supaya kau mengerti jelas sifatnya ayahmu itu. Seberlalunya Ban Ki Su, dia berbangkit, untuk membalut lukanya. Hebat hajaranku itu, sebelah tangannya salah laku. Dengan mati mendelik dia mengawasi aku. Selang sekian lama, dengan nyaring dia. Tanya aku, kau sudah mengambil putusan atau belum? Kau mau turut aku atau tidak? Dengan sama nyaringnya aku menjawab, biarnya mati, aku tidak sudi turut kau dengan bengis di akata, suhu sudah mati, sekarang ini di kolong langit tidak ada orang yang dapat menguasai diriku. Jikalau aku mau membuat kau mampus, itulah gampang sekali, seperti aku membaliki tangan saja. Aku justru tidak ingin membuat kau mati. Tidak dapat tidak, kau mesti turut aku. Aku melihat romannya, terang dia mau menggunakan racun atas diriku. Maka aku kata, kecuali kau meracuni aku, tidak nanti aku turut padamu. Dia rupanya menginsafi, melawan keras padaku. Dia tak dapat, mungkin aku membunuh dia. Maka itu dengan romannya yang bengis, tetap dia menatap aku, sambil bersenyum mewah. Dia kata, Baiklah, kau tidak suka turut aku, suka aku membiarkan kau. Mengingat perhubungan suami-isteri, aku tidak mau membunuhmu, tetapi jikalau kau memikirkan itu bocah muka kelimis, itulah tak dapat mendadak dia mengayun tangannya kepadaku, lantas aku ketutupan asap beracun. Siulan menjerit bahna kaget. Selama mendengari penuturan ibunya itu, ia sudah tahu ayahnya seorang busuk, hanya tidaklah ia pernah menduga, kebusukan itu ada demikian hebat, sampai dia tak segan menurunkan tangan jahat terhadap orang yang dicintainya. Syukur aku telah menduga bahwa dia bakal menurunkan tangan jahat itu, berkata Cip Im Kau Chu, meneruskan ceritanya. Aku telah lantas menutup mataku dan menahan juga napasku. Aku lantas merasakan mukaku panas sekali, seperti dibakar dengan besi panas, sakitnya bukan buatan. Di dalam keadaan layap-layap itu, aku dapat mendengar tertawa nyaring. Yang nadanya menyeramkan, disusul sama kata-kata keras, sekarang aku telah membuat kau menjadi jelek tidak keruan, maka hendak aku melihat, si muka putih itu masih menyukai kau atau tidak. Selama satu hari satu malam aku tak sadarkan diri, ketika akhirnya aku mendusin, beginilah rumen mukaku. Dia telah menggunakan racun yang merusak muka, meski dia tidak mengambil jiwaku, dia toh sudah merusak kecantikanku. Siulan memeluki ibunya, ia menangis. Oh, ayah kejam katanya sengit. Ibu, kau sungguh bersengsara ia pun mengeluh. Sesudah terjadi peristiwa itu, baru hatiku tenang, Cip Im Kau Chu berkata pula. Cio Kenghem tidak datang pula mencari aku. Adalah Ban Ki Su, yang mengirim orang menanyakan hal icualku. Hanya, setiap kali aku mendengar kabaran dari Ianya, lantas aku pergi menyingkir, sampai paling belakang aku mengajak kau menyingkir ke gunung hingga orang tidak dapat mencari pula padaku. Ban Ki Su tidak ketahui apa yang terjadi setelah kepergiannya itu. Mungkin ia tidak ingin mengganggu keakuran rumah tangga orang, rupanya ia lebih suka menderita seorang diri tidak mau ia mencari pula aku. Tiga tahun kemudian aku mendengar kabar ia menikah dengan seorang nona gagah dari partai Ceng Siapai. Kemudian aku mendengar pula hanya dia mendapat seorang anak lelaki. Semenjak kami berpisah, belum pernah aku merasa senang, baru sesudah mendengar hal pernikahannya itu dan ia mendapat anak, dua kali aku tertawa. Senang hatiku yang ia telah membangun rumah tangga yang berbahagia. Di samping itu kadang-kadang aku mendengar kabar kurang jelas mengenai Cio Keng Heng. Katanya dia semakin tersohor. Di dalam dunia Kang O, sampai dia memperoleh julukan Pektok Sinkun. Pula bangtong orang yang menganjurkan dia berbuat jahat, yang telah mencuri emas di Biau Kiang dan Obat, telah menjadi hartawan besar, hingga dia menjadi pocu, cuan dari bang ke Epo. Semenjak itu, dia mencuci tangan, dia tidak lagi melakukan pekerjaannya tanpa modal. Selama beberapa tahun yang paling belakang ini, kabarnya dia pun mendapat seorang sahabat baru ialah Tiak Si Si Seng Chou Tianyao Si pelajar kipas besi. Si Hulan bagaikan baru tersadar, dia memotong cerita ibunya itu dengan berkata, Oh, kiranya beberapa hari yang lalu mama meracuni bangtong untuk membalaskan sakit hati dulu hari itu. Dialah yang menganjurkan ayahku berbuat jahat, pantas dia menerima hukumannya itu. Sebenarnya aku tidak bekerja untuk bangtong melulu, berkata si ibu, menjelaskan. Pada setengah bulan yang lalu, ayahmu telah mengutus si orang Si Chou itu untuk menemui aku secara diam-diam. Mengapa aku tidak mendapat tausulantannya? Orang Si Chou itu berkepandaian sangat mahir. Dalam hal ilmu ringan tubuh, Cip Im Kau Wacu memberi keterangan. Aku telah dibikin mendusin dengan mendadak pada tengah malam. Tau-tau dia sudah berdiri di depan pembaringanku. Dia menjelaskan tentang dirinya dan memberitahukan bahwa mereka sudah beruntung besar. Dia kata Chio Keng Haim ingat padaku dan dia tanya, Aku suka atau tidak mengikut padanya? Dia tanya juga, Jikalau aku tidak suka ikut dia, apa boleh anakku diserahkan padanya? Aku menjadi sangat gusar, hingga aku mau membunuh orang Si Chou itu, tetapi dia lihai baru aku mau menurunkan tangan, dia sudah mendahulukan kabur. Sekianlah. Sekarang aku hendak menanya kau, kau lebih suka terus turut aku atau kau turut pada ayahmu itu? Mania, pasti aku turut kau menjawab Siulan tanpa berpikir lagi. Justru ketika itu, tubuhnya si pemuda baju kuning berkutik. Cipim kau cu mengawasi. Hawa hitam di alisnya sudah mulai berkurang, tidak lama lagi, dia bakal sadar, katanya. Hektometer, kau sungguh kejam, terhadap seorang bocah, yang bau susunya belum lenyap, kau berlaku begini ganas. Siulan dapat menduga, siapa yang dikatai ibunya itu, tetapi ia masih menanya, Mama, kau mengatai siapa? Di dalam dunia ini berapakah orang yang pandai menggunakan racun menyahut ibu itu? Dia ini telah dibikin celaka ayahmu, dia terkena asap beracun ke Bengo Kou Toan Hun Hyo. Sembari berkata begitu, Cipim kau cu mengeluarkan semacam obat bubuk lainnya, yang dikasih masuk ke dalam liang hidungnya anak muda itu, sambil berbuat begitu, ia menatap muka orang, ia menghela nafas dan mengatakannya, sungguh mirip, sungguh mirip. Dia mirip sekali dengan Kisu. Kiam Hang di tempatnya bersembunyi menghela nafas. Katanya di dalam hati, Cipim kau cu beroman. Begini jelek dan nampaknya dia sangat kejam, siapa sangka dia dapat menyintai orang demikian sangat. Kau cu itu masih melanjuti keterangannya, anak lan kau tentu mengerti sekarang kenapa ibumu mendustai kau, bukan? Sebabnya ialah ibumu tidak ingin kau mengetahui yang kau mempunyai ayah sangat busuk itu. Itu pula sebabnya mengapa aku membilangi kau bahwa ayahmu ialah Ban Kisu, bahwa ayahmu itu telah menutup mata. Sebenarnya mereka dua-duanya belum mati. Kau tahu, sekarang ini ibumu membenci semua pria di kolong langit ini kecuali satu Ban Kisu. Dan selama beberapa tahun ini aku berniat membangun satu perkumpulan agama, maksudku tidak lain ialah guna menolong semua anak perempuan yang menderita kesengsaraan. Jikalau demikian, tidak aheran Cipim kau cu bersikap aneh, pikir Kiam Hang pula. Kiranya dia mempunyai penderitaan yang begini hebat. Hanya sayang, walaupun maksudnya baik, semua itu mirip dengan Cahyal. Wanita yang bersengsara di kolong langit ini besar jumlahnya, dia bersendirian, berapa banyak dia nanti berhasil menolonginya. Belum-belum sekarang dia sudah dinamakan orang kau cu agama sesat. Mama, kau memikirkan apalagi tanya Siulan, yang melihat ibunya berdiam saja paras mukanya pun muram. Aku lagi memikirkan racun, menjawab ibu itu. Masih ada beberapa racun lainnya yang terlebih liai daripada kebeng Ngokou Toan Hun Hyo ini. Mengapa dia justru menggunakan racun ini, yang kekuatannya merampas jiwa sesudah lewat 12 jam? Apakah mungkin dia sudah menduga yang anak ini bakal mendapat pertolongan dan dia menggunakan caranya ini untuk penyelidikannya mencari aku? Atau mungkinkah dia mempunyai maksud lain lagi? Ma, sudahlah, tak usah kau pikirkan pula, kata Siulan membujuk. Biarnya benar dia mengandung maksud itu, meski juga dia datang kemari, tidak nanti aku suka turut padanya. Sepasang alisnya Cip Im Kau Wacu bergerak, dia bersenyum. Kalau begitu, anak, hati ibumu lega katanya kembali Cip Im Kau Wacu meniup obat bubuk ke dalam. Hidungnya si anak muda, ia mencabut tusuk kondenya, untuk menusuk jalan darahnya, tai tui hiat dan leng tai hiat. Mendadak anak muda itu berbangkis, lalu kedua matanya dibuka dengan perlahan-lahan. Cip Im Kau Wacu memegangi, untuk mengasih bangun tubuh orang. Bagus, anak, kau telah mendusin, katanya perlahan, halus. Aku ialah sahabatnya ayahmu, maka jangan kau takut dengan adanya aku didampingmu, tidak nanti ada orang yang berani mencelakai pula padamu. Kiam Hang lagi bersembunyi, ia tidak bisa melihat, tetapi ia dapat menduga Cip Im Kau Wacu bersikap terhadap pemuda itu sebagai juga pemuda itu anaknya sendiri. Pemuda baju kuning itu duduk. Terima kasih, katanya perlahan. Ayah tidak keliru menduga. Benar-benar kau baik sekali terhadap aku. Bagaimana dengan ayah Mucit Im Kau Wacu tanya? Ayahku balik tanya anak muda itu, lalu dia nampak sangat berduka. Ayah, ayah sudah menutup meta. Pesannya ialah supaya aku pergi mencari kau. Wanita tua itu terkejut, lantas air mukanya menunjukkan kedukaan. Sudah mati. Sudah mati, katanya berulang-ulang. Bagaimana dia, dia, matinya? Meskipun dia telah berkeputusan tidak akan menemui lagi Ban Ki Su, kau cu ini toh senantiasa ingat kekasihnya itu, maka ia tidak menyangka bahwa sekarang mereka telah berpisahan untuk selama-lamanya. Sejenak itu, Cip Im Kau Wacu merasakan segala apa gelap di hadapannya. Dia seperti ditinggal pergi arwahnya. Dalam keadaannya samar-samar itu, telinganya mendengar suara lemah dari si anak muda, ayahku bersama ibuku, semua mereka telah dibikin celaka orang. Kaget kau cu itu, dengan cepat ia membuka matanya siapakah si pembunuhnya ia tanya keras. Si penjahat dua orang, menyahut si anak muda. Ayah mengenali satu di antaranya ialah Tok Pie Kentian Koan Sin Leong dari gunung Ai Lausan. Alisnya Cip Im Kau Wacu bangun. Oh, Koan Sin Leong si tua bangka bercacat yang tidak mau mampus itu dia berseru. Kembali dia muncul. Untuk melakukan kejahatan siapakah itu yang satu lagi? Dialah seorang biau, yang tidak ketahuan namanya. Tubuhnya kau cu itu menggigil. Oh, orang biau katanya. Bagaimana macamnya dia? Dialah seorang bermuka biru yang perok, sepasang matanya panjang dan dalam, romannya sangat jelek. Dialah seorang tua. Cip Im Kau Cu menghela nafas lega. Aku menyangka dia, kiranya bukan, katanya perlahan. Tapi ia lantas berpikir, di antara orang biau yang lihai kecuali Chio Kenghem, ada siapa lagi? Siulan pun lega hatinya mendengar si pembunuh kejam bukan alihnya. Tok Pie Kentian Koan Sin Leong itu, berkata ini anak kemudian, apakah dia bukannya itu orang yang dulu hari mama pernah menyebutnya, ialah si hantu yang sebelah tangannya telah dibabat kutung oleh Huitian Leong Liapeng Heng? Tidak salah menjawab Seng Ibu. Setelah sebelah tangannya dibabat kutung, dia lantas pergi menyembunyikan diri di gunung air lausan itu dan di sana ada menyebut dirinya Tok Pie Kentian, si tangan tunggal penunjang langit. Koan Sin Leong itu ialah keponakannya Chi Hei E. Tojin, gurunya sudah meninggal dunia dan oleh Chi Hei E. Dia. pernah diberi petunjuk ilmu silat. Dalam hal umur, dia lebih tua 10 tahun lebih daripada Chi Tim Kau Chu, maka itu, selagi Chi Tim masih belajar, dia sudah keluar dari rumah perguruan dan namanya sudah tersohor. Chi Tim Kau Chu masih ingat, ketika ia berumur 13 tahun, Koan Sin Leong sudah merampas uang kumpulan amal di Soasai, dia ke Pergok Yap Engeng, sebelah tangannya kena dibikin kutung. Karena kejadian itu, dia telah datang ke Owi Bong San, untuk minta bantuan paman gurunya, ialah Chi Hei E. Tojin. Chi Hei E. Juri untuk ilmu pedang siang kiam hapek, ilmu pedang bersatu padu, dari Yap Engeng suami istri, dia tidak berani membelai keponakannya itu. Setelah itu, Koan Sin Leong mengeram diri di air lausan, untuk meyakinkan lebih jauh ilmu silat pedangnya. Sampai Chi Tim Kau Chu meninggalkan gurunya berdua, mereka tidak pernah bertebu pula, sampai terjadilah peristiwa anak muda berbaju kuning ini, hingga Chi Tim Kau Chu mengetahui si tangan tunggal penunjang langit itu, membinasakan orang tua pemuda itu. Chi Tim Kau Chu heran mengetahui si pembunuh ialah Koan Sin Leong. Ia berpikir, Chi Hei E. Tojin jelus terhadap Ban Ki Su, dia hendak menyingkirkan saingannya itu. Tapi kejadian itu sudah lewat banyak tahun. Untuk kehormatannya, pula tidak nanti Chi Hei E. membeber perbuatannya yang buruk itu terhadap orang yang kedua sekarang terjadi pembunuhan ini. Bukankah di antara Koan Sin Leong dan Ban Ki Su tidak ada sesuatu perhubungannya? Kenapa sekarang dia membunuh Ki Su maka ia lantas tanya si anak muda, ketika peristiwa terjadi, apakah kau ada di rumah? Ada, menyahut pemuda itu. Bahkan aku masih ingat, hari itu ialah hari kedua sepulangnya ibuku dari Provinsi Kwi Chiu. Oh, ibumu pergi ke Kwi Chiu Chit Im menegaskan. Kau ingatkah ketika itu waktu apa? Itulah kejadian pada tiga tahun yang lampau, menyahut si anak muda waktu itu tinggal beberapa hari lagi hari raya Tiong Chiu. Kabarnya itu waktu kau baru mulai membangun Cip Im Kau. Benarkah itu? Cip Im Kau Chiu heran. Kera bagaimana kau dapat mengingat demikian baik? Ia tanya. Karena ketika itu ibuku ju seru pergi mencari kau. Sayang dia terlambat beberapa hari. Katanya kau baru saja meninggalkan wilayah Biawakian. Kau Chiu itu menjadi bertambah heran. Ah, ibumu pergi ke Biawakian mencari aku di Akata. Sekembalinya dia itu, apa katanya? Malam itu aku justru mendengar ayah dan ibu berbicara di dalam kamarnya, boleh dibilang semalaman suntuk. Oleh karena mereka bicara di dalam kamar, aku tidak tahu soal apa yang dibicarakan. Hati Cip Im Kau Chiu goncang. Apakah kau tidak mendengar nyata pembicaraan mereka itu ataukah kau kurang mengerti? Ia menanya pula. Kamarku sebelah menyebelah dengan kamar ayah dan ibuku. Mereka bicara dengan suara keras dan perlahan bergantian. Aku tidak memperhatikan. Oh, jikalau aku tahu bahwa selanjutnya aku bakal tidak mendengar pula suara mereka, tentulah aku memasang kuping sampai pagi. Cip Im Kau Chiu merasa kurang enak sendirinya katanya di dalam hati, kisu murid partai lurus dan anaknya ini dengar kata, pasti ini anak tidak dapat mencuri. Dengar pembicaraan orang tuanya. Ia merasa ia telah keliru menanya, tetapi sebenarnya ia ingin sekali mengetahui hal icualnya kisu suami istri itu. Si anak muda baju kuning berkata pula, tengah malam aku mendusin, aku masih mendengar ayah dan ibu bicara terus. Lalu aku tidur pula. Aku bangun di waktu mulai terang tanah, itu waktu aku mendengar pembicaraan ayah dan ibu masih belum berhenti. Aku tidak mendengar nyata, cuma beberapa kali aku mendapat dengar disebutnya nama-namanya Pertok Sinkun dan Nona Im Oeng Giok. Im Oeng Giok itu ialah aku, Cip Im Kau Chu Memotong. Pastilah kau telah menderita banyak, berkata si anak muda aku ingat ibuku memilang bahwa ia merasa berkasehan terhadapmu. Kata ibu, sama sekali ia tidak jelus atau cemburu terhadap kau, ia sangat ingin dapat mencari padamu, bahkan ibu ingin sekali yang kau dan ianya tinggal bersama-sama. Ibu mengatakan juga bahwa ia percaya kau tentu ketahui, dunia bukan selamanya dingin, dunia masih ada yang hangat. Yang aku tidak mengerti ialah kenapa ibuku, di waktu menyebut-nyebut kau, memilang juga hal jelus dan cemburu. Ibu toh belum pernah bertemu sama kau? Apakah yang dibuat jelus dan cemburu? Aku tahu, kau lihai melebihkan ayah dan ibuku, akan tetapi ibuku. Bukanlah orang yang cupat pandangannya, tidak nanti dia jelus untuk kepandayan orang lain yang lebih tinggi daripada kepandayannya. Di waktu bicara anak muda ini memperlihatkan romannya ke kanak-kanakan dan pulos. Rupanya pun dia belum tahu soal hubungan yang ruwet dan memusingkan di antara pria dan wanita. Parasnya Cip Im Kau Chu menjadi merah sendirinya. Di dalam hatinya dia berkata, ketika pertama kali aku mendengar pernikahannya Kisu itu, di satu pihak aku mendoakan kebahagiaannya, di lain pihak aku jelus terhadap istrinya. Siapa sangka istrinya itu justru berpandangan lebih luas daripada ku yang cupat. Si anak muda bersedih, air matanya mengalir turun. Ia menepas itu. Begitu lekas langit sudah terang, sebelum aku turun dari pembaringan, maka datanglah ke An Sin Leong bersama si orang Biao itu. Ia meneruskan kemudian. Mendengar suara kedatangan mereka itu, ayah dan ibu pergi keluar, untuk menemui, guna menanyakan maksud kedatangan mereka. Mereka itu tidak menjawab, sebaliknya, dengan mendadak mereka menyerang. Ibu tidak bersiap sedia, ibu yang paling dulu kena dibunuh mereka. Ayah melakukan perlawanan, ayah dapat melukai mereka itu akan tetapi ayah pun terkena senjata rahasia yang berupa tokile beracun dari Kuan Sin Leong, hingga ayah cuma bisa mengawasi saja mereka itu mengangkat kaki. Di waktu mabur sembari tertawa dingin, Kuan Sin Leong kata, jikalau aku tidak memberi keterangan, kasihan kamu mati tidak keruan, gelap akan duduknya hal. Aku pun tidak memikir membiarkan kamu menjadi setan-setan, Dogol. Baiklah aku memberitahukannya. Bukankah kamu hendak mencari Cip Tim Kau Wacu? Nah, Cip Tim Kau Wacu mengundang kamu ke istana Giam Leong untuk kamu membuat pertemuan di muka Raja Acerat itu. Kami ini ialah si pesuruh tukang membetot arwah manusia yang diutus olehnya. Mendengar itu, Cip Tim Kau Wacu berduka berbareng gusar sekali, hingga tubuhnya menggigil saking gusarnya itu. Kuan Sin Leong sangat jahat katanya nyaring. Sudah dia membinasakan ayah dan ibumu, dia juga secara keji memakai namaku. Asal napasku masih ada maka aku bakal menuntut balas terhadapnya. Jangan gusar, Kau Wacu, berkata si anak muda. Perkataannya Kuan Sin Leong itu, sedikitpun ayah tidak percaya. Ayah memesan aku, katanya, aku tidak tahu kenapa Kuan Sin Leong berbuat demikian jahat mencelakai aku dan ibumu. Kau masih kecil, bukan saja kau tidak dapat menuntut balas, bahkan kau perlu menjaga diri supaya kau juga tidak terbinasakan musuh. Aku hendak menyerahkan kau pada seorang yang aku paling percaya dapat dibuat andalan, dialah orang satu-satunya yang aku kenal, dia pasti dapat merawat padamu. Dengan dia, pemuda itu menyebut dia wanita, air matanya Cit Im Kau Ju turun dengan deras. Oh, Kisu, Kisu, katanya terputus-putus. Dia, dia memilang begini kepadamu. Si anak muda mengangguk. Benar, sahutnya. Ayah memilangi aku, orang yang dipercaya itu ialah kau. Kata ayah pula, pergi kau cari Cit Im Kau Ju. Jangan kau mendesak ia untuk membalaskan sakit hatiku, cukup asal ia suka memperlakukankah sebagai anak kandungnya sendiri. Cit Im Kau Ju merangkul anak muda itu. Ia berduka berbareng bangga demikian besar kepercayaan kekasihnya terhadapnya. Ia bersyukur sekali kepada Kisu. Benar lah apa yang dikatakan ayahmu itu katanya. Dia memang sahabatku satu-satunya. Anak yang baik, apakah namamu? Namaku Tian Peng, menyahut anak itu, Ban Tian Peng. Ayah meninggalkan sepucuk surat untuk kau. Oh, setelah terluka dia masih dapat menulis kepadaku. kata Cit Im Kau Ju, air matanya mengalir terus. Surat itu ditulis satu malam di muka, menerangkan si anak muda setelah ayah terluka, dia menulis helai pulau. Habis menulis, surat itu ditutup rapat, diserahkan padaku secara hati-hati sekali. Ayah pun memberikan aku sebatang hyo cendana serta sebutir mutiara ya Beng Ju. Ayah memesan untuk mencari kau, supaya di tempat dekat kau berada, aku memasang hyo itu. Mutiara itu pun untuk kau. Sungguh sempurna dia memikirnya kata Cit L.M. Kau Ju. Ia menyambuti mutiara ya Beng Ju itu, ialah mutiara yang di waktu malam dapat mengeluarkan sinar terang. Air matanya bercucuran dras. Itulah mutiara. Saksi pengikat janji mereka di itu malam, dan ialah yang memberikan kepada Kisu. Setelah mengawasi sekian lama mutiara itu, yang ia pegang erat-erat, Cit Im Kau Ju lantas membuka surat kekasihnya itu, sebuah surat terdiri atas tujuh halaman. Halaman yang terakhir, suratnya tidak rata dan tidak keruan, bahkan beberapa baris yang terakhir, hampir tidak dapat dibaca lagi. Sambil menangis, Nyonya yang menjadi pemimpin Cit Im Kau itu membaca surat kekasihnya itu. Pertama-tama Ban Ki Su menulis bahwa ia tidak berniat mengganggu ketenangan dari Cit Im Kau Ju tetapi ada sebab penting yang membuat ia mesti menulis suratnya ini. Ia telah mendapat tahu bahwa Pek Tok Sing Kun yang sedang malang melintang di dalam dunia Kang Ngau sebenarnya ialah itu laki-laki yang dulu hari ia telah menemukannya di rumah Imo En Giok di Biau Kiang, wilayah suku bangsa Biau. Katanya meski Pek Tok Sing Kun muncul di dalam dunia Kang Ngau, belum pernah ada yang melihatnya dia berada bersama-sama Oen Giok, maka itu, meski ia tidak tahu duduknya hal yang benar, ia percaya Oen Giok tidak rela menikah dengan dia itu. Pula, beberapa orang yang mengenal Pek Tok Sing Kun, belum pernah mereka mendengar Pek Tok Sing Kun sendiri mengatakan dia telah mempunyai istri. Justeru sekarang Pek Tok Sing Kun dibenci kaum Kang Ngau, karena ia kuatir Oen Giok nanti kerembet-rembet, ia mau mengasih ingat agar kekasih ini berlaku waspada. Yang kedua, Ban Ki Su menulis tentang dirinya sendiri. Ia kata ketika ia telah mengetahui Oen Giok sudah menikah dan mempunyai anak, ia ingin tidak menikah untuk selamanya. Tapi ialah putra satu-satunya dan ayahnya menghendaki turunan, maka itu, untuk tidak membuat ayahnya berduka, ia terpaksa menikah dengan seorang nona gagah dari partai Cheng Xiapei, namanya Liu Xiangin. Sebelumnya pernikahan dirayakan, ia bilang, ia sudah berbicara dengan Liu Xiangin tentang perhubungannya dengan Cip Im Kau Chu. Itulah untuk mencegah terjadinya salah paham di belakang hari. Nyata Xiangin dapat dikasih mengerti, bahkan dia bersimpati. Ia menulis, ia menikah untuk memenuhi keinginan dan pengharapan ayahnya, tetapi setelah hidup sebagai suami istri, ia mendapat kenyataan istrinya itu sempurna di dalam segala hal hingga sendirinya ia menjadi menyintainya. Karena ini ia menginsafi, ia menyesal, Cip Im Kau Chu sebaliknya telah menikah dengan seorang suami yang tidak tepat. Karena itu katanya, ia sering mengingat dan memikirkan kekasih itu. Dalam halaman ketiga, Kisu menerangkan bahwa, setelah ia dapat membaca beberapa buah kitab, ia menginsafi bahwa hubungan di antara pria dan wanita tidak cuma berbatas pada soal menjadi suami dan istri saja masih ada hubungan lainnya. Ia menulis, karena Cihai Eto Jin sudah menutup mata, Cip Im Kau Chu boleh tak usah menguatirkan siapa juga, sedang petok sin kun, jangan seumur hidupnya merantau saja, sama juga telah mensiasiakan istrinya. Maka ia tanya, kalau Cip Im Kau Chu setuju, ia dan istrinya senang sekali menyambut dan menerima dia untuk tinggal bersama-sama di rumahnya istrinya katanya, suka memandang dan memperlakukan dia sebagai kakak. Ia kata, oleh karena sama-sama sudah berusia lanjut, asa, mereka tinggal bersama dengan memakai aturan sopan santun dan berlaku jujur satu pada lain, maka tak usahlah mereka memperdulikannya umpama kata ada omongan kurang bagus dari pihak orang luar. Ia memberi nasihat supaya dia jangan berpandangan cupat, hingga dia bisa menjadi terus hidup sepi dan menderita. Dalam halaman keempat, Kisu menuturkan hal istrinya, Liu Xiangin sudah berangkat untuk mencari dia. Ia kata, istrinya telah mendapat tahu bahwa ia senantiasa memikirkan dia, maka istrinya itu menyarankan untuk si istri sendiri pergi mencari dia, untuk mengajak dia dan anaknya tinggal bersama-sama di gunung Ngobiesan. Dan setelah memikir masak-masak, ia menerima baik saran istrinya itu, yanglah hargakan. Maka sayang sekali, istrinya telah datang terlambat beberapa hari, ialah Cid Im Kau Chu keburu pergi meninggalkan Biao Wakiang. Terpaksa istri itu pulang dengan tangan kosong, sebab tak ketahuan ke mana perginya Kau Chu dan anaknya itu. Membaca sampai di situ bukan main terharunya Cid Im Kau Chu. Ia sangat bersyukur kepada Kisu dan Liu Xiangin. Terutama ia menghargakan dan mengagumi Xiangin yang demikian polos dan baik hati. Sukar dicari istri yang tidak jelus dan tidak cemburu seperti Xiangin itu. Halaman kelima dari suratnya Kisu itu menulis hal istrinya, sehabisnya si istri pulang dengan tangan kosong itu. Katanya, Xiangin itu, meski tidak berhasil menemui dia, telah mendengar banyak kabaran mengenai dirinya, terutama mengenai dia telah dipersakiti Petok Sin Kun, bahwa dia lagi membangun Cid Im Kau. Ia kata ia bersusah hati mendengar warta itu. Ia menyatakan kekhawatiran, karena kedukaannya, Cid Im Kau Chu nanti menuruti panas hatinya dan nanti tersesat karenanya. Ia percaya Cid Im Kau Chu bermaksud baik membangun Cid Im Kau, tetapi ia khawatir maksud itu nanti salah diterima oleh kaum rimba persilatan. Maka itu, lagi sekali ia minta OEN Giyok berlaku hati-hati. Di dalam halaman ke-enam, Kisu menulis sesudah ia sendiri kena dibikin celaka. Huruf-huruf suratnya itu besar-besar, ditulisnya seperti kerus sembarangan saja. Kertasnya itu bertanda bekas kena darah. Dengan menahan kesedihannya, Cid Im Kau Chu membaca surat itu. Ia telah mesti mengucurkan air matanya. Di situ Kisu menuturkan jelas bagaimana ia mengalami kecelakaannya itu. Lantas di halaman yang terakhir, Kisu meminta maaf kepada kekasihnya. Ia menulis, Selama beberapa puluh tahun, Ia senantiasa memikirkan kekasihnya itu. Ia menyesal, Selagi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk si kekasih, Sekarang ialah yang ingin minta pertolongan. Ia kata ia percaya OEN Giyok suku menilik putranya, Maka tak usahlah ia menulis banyak-banyak. It mengutarakan kekhawatiran bahwa anaknya, Yaitu Tian Peng, Nanti terburu nafsu hendak menuntut balas. Itulah berbahaya dan mungkin berarti mengantarkan jiwa secara sia-sia. Karena itu, Ia telah kasih mengerti pada anaknya, Sebelum anak ini menuntut balas, Untuk si anak mencari dulu ini kekasih. Maka ia minta OEN Giyok suka mengendalikan anaknya itu. Ia menulis, Soal pembalasan ada soal kedua, Yang utama ialah agar Tian Peng dapat dididik menjadi seorang anak yang berharga. Air matanya Chit Im Kau Chu membasahkan lembaran-lembaran surat kekasihnya itu. Ia berduka, Ia pun bersyukur kepada Kisu, Yang tidak saja menyintai ia tapi pun sangat mempercayainya. Di lain pihak, Ia bersyukur kepada Liu Xiang In, Istri Kisu dengan siapa ia belum pernah bertemu. Sungguh baik Xiang In itu. Karena ia menangis dan air matanya terus mengalir, Tiba-tiba Chit Im Kau Chu seperti melihat Ban Kisu berada di hadapannya, Atau di lain saat ia melihat si anak muda, Ialah Tian Peng puterannya Kisu itu. Ia menyusut air matanya, Ia rangkul anak muda itu. Anak yang baik katanya, Suaranya parau. Sudah tiga tahun kau mencari aku, Akhirnya kau menemukannya juga. Aku berterima kasih kepada Tian, Yang telah mempertemukan kita ini. Kau telah kehilangan ayah dan ibumu, Maka itu, Jikalau kau tidak merasa terhina kau panggillah mama padaku. Tian Peng juga bermandikan air mata. Ia berlutut di depannya itu, Untuk pai kui tiga kali, Untuk memanggil, Mama kemudian dengan menghadapi Im Siulan, Ia memanggil, Nci. Dengan masing-masing sebelah tangannya, Cip Im Kau Chu mencekal kedua anak itu, Dengan air mata masih belum kering, Ia tertawa, Tertawa berduka. Untuk sedetik itu, Terbukalah hatinya. Pengah nyonya ini bersedih berbareng girang itu, Tiba-tiba ia mendengar suara tertawa yang nyaring dan tak enak nadanya, Yang membuat telinganya sakit. Ia pun kaget, Sebab ia mengenali suara tertawa itu. Tanpa merasa, Tubuhnya menggigil. Dengan sebal ia berlompat bangun. Kau masih mempunyai muka untuk bertemu dengan aku, Ia menegur, Tajam. Tidak heran kalau Cip Im Kau Chu menjadi kaget, Hatinya tegang dan bergusar itu. Orang yang tertawa itu, Yang datang secara sekonyong-konyong kepada mereka, Ialah Petok Sinkun. Im Siulan lantas saja mengerti apabila ia melihat sikap ibunya itu. Ketika ia masih kecil, Ibunya memuji kepadanya tentang ayahnya seorang baik sekali, Bahwa katanya ayahnya itu sudah lama meninggal dunia. Ia sangat berduka untuk ayahnya itu. Nyata sekarang, Ayahnya itu hanya cayalan ibunya, Sebab itu sebenarnya ayah si anak muda di sisinya ini. Sedang ayahnya yang sejati adalah ini orang yang baru datang, Yang datang-datang mengejek ibunya itu. Maka ia pun, Sendirinya tubuhnya mengjigil. Ia sampai tidak berani memandang ayah itu, Sedang hatinya ingin sekali ibunya terus dapat mendusai padanya. Pula nona ini, Tanpa merasa sudah mencekal keras tangan si anak muda, Tangan siapa dingin bagaikan es, Sedang matanya Tian Peng dengan berapi diarahkan kepada Petok Sinkun. Mulut pemuda itu bergerak tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tian Peng pun segera mengenali si orang Biao, Yang kemarin ini sudah meluka ia dengan asap obat kebeng Ngokou Toan Hun Hyo, Hingga ia terluka parah. Ia gusar bukan kepalang. Tapi, Kapan ia melihat sikapnya Chit Im Kau Chu dan Putri, Ia lantas dapat membadai duduknya hal. Benar ia tidak dapat mendengar pembicaraan ibu dan anak tadi, Sebab ia tengah tak sadarkan diri, Akan tetapi ia dapat menerka Petok Sinkun ini ialah suami, Ya Chit Im Kau Chu atau ayahnya Im Syuluan. Petok Sinkun berdiri menghadang di ambang pintu. Di situ ia mengasih dengar suaranya yang tak enak didengar itu, Yang menyeramkan. Dengan matanya yang tajam, Ia mengawasi ketiga orang di hadapannya, Akan paling belakang memandang tajam kepada Chit Im Kau Chu. Beberapa hari yang lain aku telah mengutus Chou Tian Yao menemui kau, Ia berkata, Kesudahannya kau usir padanya. Sekarang aku datang sendiri padamu, Untuk menjengukmu. Tentang maksud kedatanganku ini, Kau tentunya telah mengerti, Bukan? Chit Im Kau Chu membungkam, Tetapi dengan matanya, Ia mengawasi Petok. Ketika sinar metu mereka bentroh, Diam-diam, Sendirinya, Tubuh Pek Chu menggigil. Dalam murkanya, Sinar metunya itu bengis sekali. Ia menetapkan hati, Lantas ia mengalihkan pandangan matanya ke arah Chuluan. Dia mirip sekali dengan kasemasa kau masih muda katanya sesaat kemudian. Ah kalau diingat urusan dulu-dulu itu, Aku menyesal. Sekarang aku mau minta supaya Kasuka memberi maaf padaku, Eh, aku ini ialah ayahmu, Kau tahu tidak kata-katanya yang paling belakang ini ia tujukan kepada Chuluan, Kepada siapa ia berpaling. Chuluan mundur satu tindak, Ia menyingkir dari sinar metu ayahnya itu. Aku tidak kenal kau katanya tajam, Aku tidak mempunyai ayah. Ayahku sudah lama mati. Berbareng dengan itu, Chit Im Kau Ju juga membentak bengis, Jikalau kau ingin aku mengampunimu, Lekas kau pergi dari sini. Muka pektok sin kun menjadi pucat tapi hanya sejenak, Lalu ia tertawa menyeringai. Kali ini sinar matanya jatuh kepada bantian peng, Yang dipandangnya sekian lama. Bocah ini sangat mirip dengan ban kisu katanya dingin, Tertawa mengejek. Haha, kamu ibu dan anak, Agaknya akrab sekali hubungan kamu. Hanya sayang, kau, kau tidak dapat menjadi ibunya. Kau ngaco bentak CTM kau cu. Lekas pergi hektometer, Kau takut aku menyebut-nyebut kekasihmu. Kata pektok sin kun. Anak ban kisu sudah sebesar ini, Kau takuti apa lagi? Apakah cintamu masih belum padam? Baiklah. Sekarang hendak aku mengulangi pertanyaanku dari 20 tahun yang lalu itu. Kau sebenarnya ingin mengikuti aku atau mengikuti ban kisu? Amarah cintam kau cu sampai di puncaknya. Ia maju setindak, Matanya mendelik seakan-akan hendak meloncat keluar. Bukankah ban kisu mati dibunuh orang atas perintahmu? Petok sin kun agaknya terkejut. Apa? Apakah ban kisu sudah mati? Dia balik bertanya. Oh, kiranya bocah ini datang padamu untuk menyampaikan berita. Apakah benar-benar kau belum tahu? Cintam kau cu menegas. Kau menuduh aku? Tidak. Tidak bisa aku mengatakan apa-apa, Kata pektok sin kun. Kau cu itu ragu-ragu. Ia maju pula selangkah. Taruh kata benar bukan kau yang membunuh ban kisu, Katanya dingin, Tetapi terhadap anak kisu. Itu kau menurunkan tangan begini jahat, Apakah kau masih dapat dihitung sebagai manusia? Jikalau aku tidak memandang mukamu, Siang-siang sudah ku mampuskan bocah ini, Kata pektok sin kun sambil tertawa dingin. Apakah kau tidak mau menerima kebaikan hatiku ini? Coba kau pikir. Jikalau aku hendak membinasakan dia, Dapat aku menggunakan pukulan kiu yang tok chiang. Kenapa aku mesti menggunakan pukulan ini yang meminta waktu 12 jam barulah racunnya bekerja? Pek tok sin kun mengetahui, Bahwa Cintam kau cu berada di tempat yang berdekatan tetapi ia belum mengetahui tempat kediamannya yang pasti, Maka ia menggunakan pukulannya itu yang dapat diperlambat kehebatannya. Ia yakin, bahwa selekas bantian pengterluka, Bocah itu pasti akan membakar hiunya guna memohon pertolongan Cintam kau cu, Supaya dengan begitu dapat ia menguntit si bocah, Untuk menemui istrinya itu. Ternyata bahwa siasatnya telah memberikan hasil. Cintam kau cu berpikir. Ia pulantas mengerti. Kalau begitu kau jadinya bersungguh-sungguh hati. Hendak menemui aku katanya. Ia pun tertawa dingin. Benar. Apakah kau masih tidak percaya pek tok sin kun menegaskan? Cintam kau cu tiba-tiba menudinya. Bagus betul katanya, gusar. Dengan menggunakan kera busuk ini kau mencari aku dan kau masih mengharap aku menggubris padamu. Kau mau pergi atau tidak? Jikalau kau tidak pergi, jangankah sesalkan aku keterlaluan. Petok sin kun juga menjadi gusar. Bagus ya katanya diiringi tertawa dingin. Ban kisu sudah mampus, sekarang kau masih kesudian merawat anaknya yang piatu. Sungguh kau harus dikagumi. Kau harus dipuji. Hanya aku tidak tahu, kau menggunakan hak apa, maka kau hendak menjadi janda ban kisu. Baiklah, sekalian saja aku mampuskan bocah ini. Aku hendak lihat kau dapat bikin apa. Menyusul perkataannya itu, pek tok sin kun melompat, tangannya menyamber ke batok kepala bantian peng. Cip im kau cu tengah gusar bukan kepalang, seluruh tubuhnya sampai bergemetar, maka betapa kagetnya ketika itu, melihat kejadian itu. Ia pun tidak bersedia sama sekali. Ia benar gesit, hendak ia menolong bocah itu, tetapi ia sudah agak terlambat, maka ia hanya berpikir, jikalau bantian peng mati di tangannya, aku akan membunuhnya supaya dia mengganti jiwa. Pada detik yang sangat berbahaya itu, selagi tangan pek tok sin kun hampir mengenai batok kepala tian peng, mendadak dia menjerit hebat, tangannya itu menyamber ke samping, hanya beda tiga dim atau sasarannya tentu sudah hancur berantakan. Tepat berbareng dengan itu, tubuh cip im kau cu mencelat ke depan, tangannya turut melayang. Pek tok sin kun melompat mundur. Sungguh lihai serunya. Hanya kau lupa, meski benar ilmu silatmu lebih lihai daripada ilmu silatku, tetapi aku masih mempunyai daya lain untuk membuat kau mampus. Ketika pek tok sin kun menyerang bantian peng, tiba-tiba ia merasakan tangannya sakit seperti disengat tawon, karenanya, serangannya itu menjadi gagal mengenai sasarannya. Ia menduga bahwa ia dibokong cip im kau cu. Ketika ternyata ia bukannya terkena racun, hatinya menjadi lega. Meski demikian amarahnya tidak jadi berkurang, maka ia telah mengeluarkan kata-katanya itu. Juga cip im kau cu tidak kurang herannya sebab bukannya ia yang membokong suaminya itu. Sesungguhnya ialah liong tiam hang yang sudah menyerang dengan sebatang jarumnya, jarum buah hoa ciam, untuk menolong jiwa si pemuda si ban. Dan, sebenarnya, dengan kelihayannya, cip im kau cu harus mengetahui itu, tetapi pada saat itu ia tengah memusatkan perhatiannya kepada pek tok sin kun dan bantian peng, dan menjadi lengah juga. Ia tidak menyangka bahwa di antara mereka ada nona liong itu, yang bersembunyi. Dalam gusarnya itu, cip im kau cu berkata dengan dengis, jikalau kau berani mengganggu sehelai saja rambutnya, jikalau bukannya aku yang mati, tentulah kau yang mampus, sebenarnya tiada niatku membunuhmu. Dengan tanganku sendiri, tetapi jikalau kau lagi sekali melakukan perbuatan yang menentang prikemanusiaan, terpaksa aku mesti menjalankan pesan terakhir dari suhu. Wajah nyonya ini telah dirusak pek tok sin kun dari cantik dia menjadi jelek sekali, sekarang dia tengah marah hebat, romannya yang jelek itu menjadi jelek luar biasa. Pek tok sin kun sudah biasa akan benda atau makhluk-makhluk yang beracun, hatinya telengas akan tetapi sekarang, memandang cip im kau cu, hatinya gentar juga. Diawasi demikian bengis oleh cip im kau cu, ia mundur beberapa tindak. Ia menetapkan hati, mencoba menyabarkan diri. Dua puluh tahun telah lewat, apakah masih saja kau membenci aku secara begini tanyanya? Baiklah, anggap saja bahwa dahulu aku telah berbuat tidak selayaknya terhadapmu, maka sekarang, hendak aku menebus dosa. Kau mau atau tidak mendengar dahulu kata-kataku? Kau mau bicara apa lagi? Tanya cip im kau cu. Marahnya menjadi reda sedikit. Mendengar orang hendak menebus dosa. Kim Toh Chee Choo telah merampas bingkisan pelbagai provinsi, perbuatannya itu menggemparkan dunia, kata Pek Tok Sing Kun. Bukankah kau pun telah mengetahui peristiwa itu? Ada hubungannya apakah peristiwa itu dengan aku cip im kau cu? Tanya. Kim Toh Chee Choo telah merampas bingkisan itu tetapi dia tidak mempunyai rejeki untuk mengicip kebahagiaannya berkata Pek Tok Sing Kun tertawa lewat lagi sepuluh hari, semua bingkisan itu bakal berbalik dipersembahkan kepada aku. Dengan begitu, bagaimana da pal dikatakan tidak ada hubungannya sama kau? Cip im kau cu tertawa sama dengan sama dengan tertawa dingin. Aku memberi selamat kepadamu yang memperoleh untung besar katanya. Kau telah memperoleh harta, kenapa kau bukan pergi kepada segala sahabat babi dan taulan anjingmu untuk mengicipinya bersama-sama? Mengapa kau menyebut-nyebut aku? Pek Tok Sing Kun tidak menunjukkan kemurkaannya walaupun dia diejek dan dicaci itu. Sebaliknya, dia menunjukkan kebanggaannya. Begitulah dia tertawa besar. Aku bukan cuma berharta luar biasa, ia kata. Aku demikian kaya hingga kekayaanku dapat melawan kekayaan negara. Asalkah suka baik kembali denganku, maka kepunyaanku kepunyaan kau juga? Mana ada pemisahan di antara kita berdua? Kau tahu, aku berniat mengaturkan beberapa rupa permata mustika kepada Kyaupak Beng si siluman tua itu, untuk berserikat dengannya. Haha! Jikalau aku telah bersekutu dengannya, maka dapatlah aku malang melintang di kolong langit ini. Aku hendak memerintah dunia kangou. Tidakkah itu bagus? Cip Im Kau Chu mengjeleng kepala. Di dalam hati kecilnya, ia berpikir, ketika bermula kali aku menjadi murid Kisuhu, Aku melihat dia ini, meskipun dia sangat gemar sama penghidupan mewah, dia masih dapat dibilang seorang biaw yang sederhana, maka di luar. Dugaan sekali, setelah dia bergaul dengan bangtong dan seterunya yang buruk, dia turut menjadi busuk. Hari lewat hari, batinnya menjadi bertambah rusak, dan sekarang, karena bujukannya harta dunia, Dia menjadi berani melakukan segala macam kejahatan, hingga dia tidak dapat ditolong lagi. Sungguh sayang. Habis berpikir begitu, Cip LM hendak mengejek, tetapi pektok sinkun mendahului ia. Sembari tertawa pektok berkata, Aku dengar kau hendak membangun agama Cip Im Kau, dengan begitu, hartaku ini dapat membantu usahamu itu. Pendek, kau mau uang, uang ada. Kau mau orang, orang tersedia. Kita suami istri, kita bekerja sama, sedang di luar kita, ada kiaw laokoaisi siluman tua sebagai tulang punggung kita. Apakah dengan begitu kau menguatirkan lagi yang usahamu tidak bakal maju? Kau lihat, aku bersungguh hati hendak hidup berbahagia denganmu. Apakah kau masih tidak puas? Terima kasih untuk kebaikan hati kau ini, berkata Cip Im Kau Jodingin. Mengenai bingkisan itu baiklah aku omong terus terang bahwa aku pun pernah memikir untuk memilikinya. Hanya, kalau dengan bingkisan itu kau mengharap keampunan dari aku, biarnya semua itu kau tumpuk di depanku, hatiku tidak akan tergerak sedikit juga, mataku tidak akan meliriknya. Petok Sin Kun pernah mendengar dari Iang Cong Hei bahwa Cip Im Kau Jodingin telah menerima ajakannya Cong Hei untuk membantu Kiaw Pak Beng merampas bingkisan. Meski benar usaha itu gagal, itu telah menunjukkan keinginannya Cip Im Kau Jodingin memiliki bingkisan itu, karena ini sekarang, sengaja ada menyebut-nyebut soal bingkisan, guna memancing hati sinyonya, maka adalah di luar sangkaannya, tawarannya itu telah ditolak. Bahkan Cip Im Kau Jodingin bicara demikian pasti, bagaikan pantek paku. Ia menjadi melengak, ia mengasih lihat Romen Laisu. Kau tidak mau baik kembali denganku, aku tidak memaksa, katanya, perlahan. Sekarang kau ijankanlah aku membawa anakku. Cip Im Kau Jodingin tertawa dingin. Kau tanya sendiri padanya, dia suka turut kau atau tidak jawabnya. Im Siulan menangis mendadak, ia lari menyelindung di belakang ibunya itu. Tidak, ibu, aku tidak mau berpisah dari kau katanya. Kau dengar, bukan kata Cip Im pada laki-laki di depannya. Anakku ini telah bersatu padu denganku, dia tidak sudi ikut ke kau. Maka pergilah kau sendiri. Petok Sing Dun menghela nafas. Kamu masih belum mendapat tahu hatiku, katanya menyesal. Aku hendak mengajak anak kita untuk kebaikannya kita sendiri. Aku telah mencarikan dia seorang mentua yang jempolan. Mendadak Cip Tin Kau Ju menjadi gusar. Dialah anakku dia membentak. Kau berani lancang mengatur jodohnya? Tidak, aku tidak men memberi izinku. Kau dengar dulu aku menyebutkan keluarga itu keluarga siapa, baru kau mengambil keputusanmu, masih. Belum lambat, kata Petok Sing Dun. Kenapa kau lantas main berkeras saja? Baiklah, kau sebut keluarga siapa itu, kata Cip Tim. Aku memilihkan dia putranya Kiao Pak Beng. Sahul Petok Sing Dun. Kiao Pak Beng ialah orang nomor satu, paling gagah di kolong langit ini dan putranya muda dan gagah juga. Syukur pula yang dia pun tidak mencela kita. Kau bilang, keluarga seperti keluarga itu di mana kau hendak mencarinya lagi? Mendengar jawaban itu, Cip Im Kau Ju mengasih dengar hektometer berulang-ulang. Di dalam hatinya, ia pikir, oh, kiranya dia mau gunai anaknya untuk membaiki si siluman tua Syik Yau itu. Aku tadinya menyangka dia benar-benar menyayangi silan bahwa dia masih mempunyai kecintaan di antara ayah pada anaknya, ia tertawa dingin. Kau tertawakan apa Petok Sing Dun tanya mengawasi. Dia heran. Mustahilkah kau tidak puas terhadap keluarga semacam itu? Silan jauh lebih bersemangat daripada kau kata Cip Im Kau Ju, tertawa dingin. Kau hendak membaiki si siluman tua Syik Yau itu, kau menganggap anaknya itu sebagai mustika. Sebaliknya, silan tidak memandangnya sebelah mata. Kau tahu. Lekong Tian pernah datang sebagai wakil majikannya untuk melamar silan. Jikalau aku suka menerima baik, perlu apa aku menunggu sampai sekarang kau yang membicarakannya? Petok Sing Kun heran dan mendongkol. Ha, jadinya kau telah menolak dia katanya keras. Biarnya aku mati, tidak aku nikah anaknya Kiau Pak Beng berseru siulan, suaranya tajam. Sampai pun namanya, tak sudi aku mendengarnya. Kau telah dengar, bukan kata Cip Im Kau Ju, menyambungi putrinya. Apalagi kau hendak bilang. Lekas kau pergi. Petok Sing Kun menjadi sangat lesu, dia berdiam sekian lama. Sesaat kemudian, mendadak dia tertawa. Baiklah, katanya, anak ialah kau yang merawat sampai besar, biar kau yang berkuasa atas dirinya. Tapi dalam satu hal lainnya, kau tidak dapat berkuasa terus. Mari, mari, kau dengar. Di antara kau dan aku sudah tidak-tidak ada soal suami dan istri lagi, sudah tidak ada ayah dan anaknya pula, maka itu, mari kita jual beli dalam lain urusan. Kau setuju, bukan? Urusan ini besar fadahnya untukmu. Cip Im Kau Ju Muak akan tetapi ia menyabarkan diri. Coba ku lihat apakah maunya dia pikirnya. Kemudian ia tanya, urusan apakah itu? Kau bilang Petok Sing Kun maju satu tindak. Aku mau bicara dari hal warisan kita Petok Chin Keng dari guru kita almarhum kata ia. Bukankah kitab itu berada di dalam tanganmu? Mendengar orang menyebut gurunya, Cip Im Kau Ju sudah gusar bukan main. Tapi ia masih menguasai dirinya. Benar, kitab itu ada di tanganku, sahutnya tenang. Kenapa? Menurut Pantas, akulah si murid kepala, sedang kau, kau lah murid yang masuk setengah jalan, berkata Petok Sing Kun, maka itu, kitab warisan suhu itu, seharusnya mesti berada di tanganku. Akan tetapi aku mengingat hubungan kita sebagai suami istri, selama 20 tahun, tidak pernah aku minta itu dari kau sekarang lain. Sekarang kau sudah memutuskan hubungan suami istri, maka kitab warisan itu mesti dikembalikan padaku. Tentu sekali, aku tidak suka kau mengembalikannya dengan tangan kosong. Aku bersedia menyerahkan padamu separuh dari semua bingkisan yang didapat olehku. Sekarang mengertilah Cip Im akan maksud sejati dari Petok Sing Kun. Jadi orang sebenarnya mengarah kitab warisan itu. Tadinya, meski ia sangat memenci, sebab Petok bicara sabar dan menyatakan suka menebus dosa, ia mendapat kesan lain, ia menyangka orang. Benar-benar menyesal. Nyatanya semua itu palsu belaka. Dalam murkanya, nyonya itu tertawa lebar. Haha, kau sungguh baik hati katanya. Kau memilang kitab itu harus dimiliki kau, habis sekarang kau hendak menukar itu dengan harta besar. Benarkah itu? Hebat tertawanya si nyonya, Petok Sing Kun merasai telinganya mendengung, dia merasai bulu romanya pada bangun. Selagi tertawa itu, Cip Im kau cuma judua tindak. Kau mau apa membentak Petok Sing Kun, kaget. Dia. Heran. Lama Cip Im kau ju tertawa, lantas ia berhenti. Aku tidak sangka kau masih mempunyai muka untuk menagih kitab warisannya Suhu padaku. Ia berkata dingin. Bagaimana meninggalnya Suhu? Apakah kau mengira aku telah melupakannya? Sumoai perlu apa kau menyebut-nyebut perkara yang lama itu? Kata Petok. Dia sekarang memanggil Sumoai, adik seperguruan. Bukankah Suhu telah menutup metu selama 20 tahun? Aku akan memberikan kau pelbagai batu permata, untuk seumurmu, kau akan memakainya tidak habisnya. Suhu sendiri, kebaikan apa dia dapat memberikan kau? Benar. Berkata si nyonya. Benar Suhu telah menutup metu selama 20 tahun dulu. Ya, 20 tahun. Tapi pesan Suhu itu, sampai sebegitu jauh, belum aku melakukannya. Sampai sekarang ini, aku masih ayah layalan untuk mewujudkannya. Jikalau aku ingat itu, hatiku tidak enak. Apakah dia pesan padamu tanya Petok mengawasi? Sinar matanya Citim Kaucu menembus sinar mati suami itu. Ia menyapu wajah orang. Kemudian ia terus memandang putrinya. Melihat wajah putri itu, yang nampak ketakutan, hatinya menjadi berubah pula. Tentang pesan itu, lebih baik kau tak usah menanyakannya, ia bilang, tawar. Petok mengawasi, ia tetap heran. Baik, tak usah menanyakannya, tak usah. Menanyakan, ia kata. Tapi tentang kitab warisan Suhu. Itu, perlu aku menanyakannya jelas. Sebenarnya, kau hendak menyerahkan itu padaku atau tidak? Citim Kaucu menjawab cepat. Biarnya kau tumpuk permata dari kolong langit ini, kitab itu tidak dapat aku serahkan pada kau katanya. Petok menjadi gusar pula. Benarkah kau tidak sudi minum arak pemberian selamat? Hanya lebih suka menenggak arak hukuman. Dia tanya tegas-tegas. Kau mengikuti Suhu belum ada satu tahun, maka itu hak apa kau mempunyai? Maka kau hendak mengangkangi kitab warisan Suhu? Jangan kau mengira lantaran kau mendapatkan kitab warisan Petok Chin Keng itu, aku jadi tidak berdaya untuk menguasai dirimu. Sepasang alisnya Citim Kaucu bangkit berdiri. Ia menatap dengan sinar matah, tajam dan dingin. Biarnya aku berguru belum satu tahun tetapi akulah murid satu-satunya dari Suhu Ia katanya ring. Apa katamu Pek Tok balas membentak? Aku masih belum mati. Citim Kaucu tidak menggubris, ia berkata terus, ketika Suhu hendak menutup metu dia meninggalkan pesan untuk membersihkan perguruannya. Sampai sebegitu jauh belum dapat aku menjalankan pesan itu, maka kalau sekarang kau tidak mari lekas pergi, aku terpaksa nanti menjalankannya. Mukanya Petok Sin Kun menjadi merah padam, dia mendelik kepada Citim Kaucu, lantas dia tertawa terbahak. Oh, begitu katanya. Aku mengaturkan terima kasih untuk kebaikan hatimu. Baiklah, lain kali aku tidak akan datang pula padamu. Begitu paling baik, berkata Citim Sraya menghela nafas lega. Belum lagi nyonya ini menutup mulutnya, atau mendadak tubuh Petok Sin Kun berlompat maju, tangannya melayang, maka dua buah peluru mengenai tepat mukanya. Peluru itu mengeluarkan suara, lantas pecah meledak, mengeluarkan pula sinar dadu yang berkera depan. Berbareng dengan itu, sebelah tangannya Petok menyamber terus melakukan penyerangan. Nyatalah, kelakuannya Petok barusan akal muslihat belaka, untuk membuat Citim Kaucu tidak bercuriga apa-apa, hingga leluasa ia melakukan pembokongannya itu. Menyusuli itu juga terdengar suara buk dan tubuhnya Petok mental. Hanya, di depan ia, tubuh Citim Kaucu pun lantas roboh perlahan-perlahan seperti ambruknya pohon tua. Dengan tertawanya yang menyeramkan, Petok berkata, biarkah kau pergi ke dalam tanah untuk mengadu kepada setan Shiki si tua bangka. Di saat itu, belum sempat Petok berdiri tegak, Im Siulan dan Bantian Peng sudah berlompat menerjang padanya. Hanyalah, karena pukulan hebat atas diri ibunya itu, gerakan si Nona menjadi kurang gesit, dia kalah sebat dari Tian Peng. Lekas mundur membentak Petok Sinkun kepada si Nona, berbareng dengan mana dua buah hanting-antingnya melesat menyamber. Berbareng dengan itu, tubuhnya Citim Kaucu berlompat bangun sambil dia berteriak, kau lepaskan ini dua anak. Entah dari mana datangnya tenaganya, Citim Kaucu dapat berlompat bangun, lalu ia berlompat pula, tetapi ia toh terlambat. Di depannya asap buyar, kedua buah hanting-anting sudah menyamber ke arah mukanya Tian Peng. Itulah serangan yang membuat Citim Kaucu kaget dan melakukan tindakannya yang nekat itu. Ia tahu, hanting-hanting itu ada racunnya, bahkan adukan dari 13 macam racun yang liai, hingga siapa terkena itu, jangan harap jiwanya dapat ditolong. Ia sendiri, karena lukanya itu, tidak dapat segera memberikan pertolongan. Ia lantas roboh pula, roboh sambil mengeluarkan jeritan yang menyayatkan hati. Di saat sangat tegang itu selagi bantian Peng menghadapi bahaya maut, di situ terdengar suara ting-tong dua kali, disusul sama jeritan dasyat dari Pertok Sinkun. Citim Kaucu sudah seperti pingsan ketika ia mendapat dengar jeritan orang, mendadak ia seperti memperoleh semangat pula, maka ia dapat membuka matanya. Karena ini juga ia mendapatkan di depannya berdiri seorang nona yang masih sangat muda dan cantik, sedang Pertok Sinkun rebah di dekatnya. Mendadak ia berseru, ai, nona liong. Kau. Benar sahut si nona, ialah kiam hong, yang muncul sebagai penolong. Sebenarnya aku datang untuk minta sesuatu. La lantas mengibas dengan tangannya, hingga dua kali, untuk membuyarkan asap yang belum sirap seluruhnya lantas tubuhnya terhuyung, terus ia roboh. Citim Kaucu kaget, ia menguatkan diri. Ia bangun untuk duduk.